YouTube Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. 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 Kelancaran Izinkan saya memimpin doa secara agama Islam Untuk saudara-saudaraku yang lain Dimohon dapat menyesuaikan A'udhu billahi nasyadhanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Hamdan syakirin Hamdan na'aynin Hamdi yu'afini amahu wa yukafi'um azidah Ya Rabbana lakal hamdu Kama yamma'wili jalali Wajahika karemin wa azim sultan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Allahumma inna as'alkal huda Wa tuka wal afa wal agina Allahumma inna as'alkal ilman na'fian Wa amalan mutakabbalan Wa rizkan halalan tayyiba Wa syifa min kulida Allahumma ya Allah ya Rahman Kami mengucapkan puji Dan syukur kehadiratmu Atas segala rahmat dan karunia Yang telah engkau limpahkan kepada kami Kepada para pemimpin kami Kepada masyarakat dan negara kami Ya Allah ya Karim Jadikanlah acara FGD ini Sebagai majlis ilmu yang bermanfaat Acara ini ditujukan tidak lain Hanya untuk memperoleh ridomu semata Untuk itu Berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami Sehingga kami dapat senantiasa Mematik hikmah dalam kegiatan ini Ya Allah ya Alim Berikanlah kami ilmu Dan berikanlah kami kemudahan Untuk memahanginya Anugerahkanlah kepada kami Apa-apa yang telah engkau anugerahkan Kepada hamba-hambamu yang soleh Allahumma ya Allah ya Gephar Dalam kehusuan dan ketundukan hati kami Kami memohon ampunan kepadamu Atas segala dosa dan kesalahan kami Dosa pemimpin kami Dosa guru-guru kami Serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami Berkenankanlah doa dan pinta kami ini Allahumma ya Allah ya Mujib Jadikanlah kami semua yang harif disini Menjadi pribadi yang memiliki sifat amanah Dan jujur dalam hidup dan kehidupan kami Ya Allah hanya kepada engkau Kami memohon melakukan pengabdian Dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan Anugerahkanlah kepada kami Tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan Untuk menjalankan segala amanah Rabbana yaatina fid dunya hasana Wafil aikhrati hasana Wakina adab an-nar Rabbana takobbal minna Inna ka antas samilu alim Wadubu alayna inna ka antas tawabur rahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Adit Yang telah memimpin doa pada pagi hari ini Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama Sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator Substansi Layanan Monograf dan Berkala Langkah Ibu Lutfiati Makarim SSMSI Sekaligus kami mohon perkenan untuk Ibu membuka acara ini Kepada Ibu Lutfiati Makarim SSMSI kami persilahkan Terima kasih Mbak Ami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam FGD ke-6 Penelitian Sejarah Perpustaka Nasional kali ini Yang saya hormati Kepala Perpustaka Nasional Republik Indonesia Beserta jajaran Yang saya hormati Bapak Muhammad Lutfi Ka Eshum Narasumber FGD ke-6 Penelitian Sejarah Beliau adalah peneliti sejarah pada Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Atau PPMB Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Bapak Ruryatno SIP, Pustakawan Ahli di Perpustaka Nasional RI Dan Bapak Aditya Muara Padiatra Eshum M.Hum Dosen Jurusan Ilmu Sejarah IAIN Sheikh Nurjati Cirebon Yang akan memandu acara FGD ke-6 Penelitian Sejarah pagi ini Saya ucapkan terima kasih pula kepada para narasumber Dan juga Bapak moderator yang telah bersedia Berbagi ilmu bersama kami Mendampingi kami Dan seluruh peserta yang saat ini sudah sebanyak 150 orang lebih ya Pada PFGD ke-6 Penelitian Sejarah Perpustaka Nasional RI Sebagai perwakilan dari pimpinan Perpustaka Nasional RI Saya senang dan bangga atas terselenggaranya acara Fokus Group Discussion Atau diskusi kelompok terfokus ke-6 pada pagi hari ini Acara FGD Penelitian Sejarah ini merupakan rangkaian program kerja Dari Perpustaka Nasional Tahun Anggaran 2021 Alhamdulillah seluruh seri FGD Penelitian Sejarah Mulai dari yang pertama sampai yang ke-6 ini berhasil diselenggarakan oleh panitia Yang dikomandoi oleh kelompok layanan koleksi monograf dan berkala langka atau klasika FGD ke-6 Penelitian Sejarah pagi hari ini Tanggal 29 Juli 2021 di penghujung bulan Juli Memilih tema suasembada pangan dengan mengundang narasumber yang merupakan pakar di bidangnya Tema suasembada pangan dipilih untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada kita semua Mengenai pentingnya ketersediaan pangan di dalam negeri Terutama di saat ini di mana kita semua berada dalam kondisi dan situasi pandemi COVID-19 WHO sebagai organisasi dunia menyatakan bahwa suatu negara dikatakan sudah mampu bersua sembada pangan Jika produksi pangannya sudah mencapai 90% dari kebutuhan nasional Negara yang tidak mampu mencukupi pangan rakyat akan sangat rentan terhadap gejolak Kedaulatan satu negara menjadi sangat bertumpu pada kemampuan suasembada pangannya Membahas tema ini pasti akan sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua Kami mengharapkan pembahasan dan diskusi dalam FGD ini Mampu membangkitkan rasa ingin tahu masyarakat untuk mendalami tema-tema yang sesuai dengan minatnya Hal ini merupakan salah satu upaya perpustakaan nasional untuk meningkatkan kegemaran membaca dan belajar sepanjang hayat masyarakat Upaya peningkatan minat baca masyarakat Indonesia terus dilakukan oleh perpustakaan nasional Secara seimbang dari hulu dan hilir dengan memanfaatkan teknologi internet terkini yang semakin maju dan berkembang Perpustakaan nasional juga terus mendorong peningkatan sektor hulu dalam bidang literasi Seperti penulisan buku, penerbitan, akademi literasi hingga distribusi buku dan pendidikan literasi yang dilakukan sejak dini Dari level masyarakat di daerah-daerah yang terdepan di Indonesia Dengan usaha untuk memperbaiki sektor hulu, maka perpustakaan nasional selalu memberi pelayanan terbaik Dengan melakukan pimpinan dan supervisi terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan FGD penelitian sejarah yang diselenggarakan oleh pelayanan koleksi monograf dan berkala langka Pusat Jasa Informasi Perpustakaan nasional akan memberikan, akan membicarakan mengenai sejarah sual sembadapangan di Indonesia Sejarah sebagai teleskop masa depan Sebagai tempat kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi di masa depan dengan belajar dari masa lalu Kegiatan FGD penelitian sejarah ini bertujuan untuk mempromosikan layanan perpustakaan nasional Menyampaikan kekayaan ilmu pengetahuan yang tersimpan dalam beragam sumber informasi di perpustakaan nasional Khususnya sumber koleksi langka perpustakaan nasional Yang dapat menjadi sumber sejarah baik untuk kepentingan akademik maupun diseminasi pengetahuan kepada masyarakat luas Kegiatan ini sejalan dengan visi dan misi perpusnas untuk meningkatkan kegemaran membaca bangsa Indonesia Agar menjadi bangsa pembelajar yang mampu bersaing dalam dunia global di era industri 4.0 Hal ini berkorelasi terhadap peningkatan indeks kegemaran membaca masyarakat Yang merupakan salah satu syarat bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Secara umum kegiatan FGD ini diharapkan mampu mendorong rasa ingin tahu masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sedang berkembang Baik di Indonesia maupun di dunia Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjembatani masyarakat dengan koleksi ilmu pengetahuan yang tersimpan di perpustakaan nasional Dengan demikian Indonesia mampu menjadi negara yang unggul dalam bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, pendidikan, dan perekonomian Akhir kata saya mengucapkan apresiasi yang tinggi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim panitia dari layanan kelompok langka atau klasika Yang telah menyelenggarakan seluruh FGD penelitian sejarah dengan sebaik-baiknya Kepada masyarakat, semua yang hadir, para peserta, bapak dan ibu semua Kami mengucapkan selamat mengikuti kediatan diskusi kelompok terfokus atau FGD penelitian sejarah ini Semoga kegiatan ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk hari ini dan masa yang akan datang Terutama dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini Sebelum saya tutup dan saya buka, saya sampaikan puisi ya Bukan puisi, tapi apa namanya Puisi mungkin ya, bukan, lupa saya namanya ya Tapi saya sampaikan untuk bapak ibu semua Simpan padi di lombong, anak-anak bermain kaca Jika jiwa terkungkung, datanglah ke perpustakaan nasional untuk membaca Sekian dari saya bersamaan dengan berakhirnya sambutan ini Saya buka FGD penelitian sejarah ke-6 perpustakaan nasional RI Wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan kepada MC Amin Terima kasih Ibu Luviati Makarim SSMSI atas sambutannya sekaligus telah membuka acara FGD penelitian sejarah kita pada hari ini Bapak ibu hadirin yang kami hormati Sebelum memasuki sesi diskusi, kita akan melakukan foto bersama Bapak ibu hadirin mohon menyalakan kamera dan menunjukkan salam literasi seperti ini Baik, jika sudah siap akan dimulai dari slide pertama Slide kedua Slide selanjutnya Slide selanjutnya Slide selanjutnya Slide selanjutnya Slide selanjutnya Oke, terima kasih Baik Bapak dan Ibu Kami akan Hadirin yang kami hormati Kita akan memasuki sesi diskusi yang akan dipandu oleh Bapak Aditya Muara Padiatra selaku moderator Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu sisi beliau Nama melengkap beliau adalah Bapak Aditya Muara Padiatra Atau yang biasa dipanggil dengan Bapak Adit atau Mas Adit Beliau ini merupakan salah satu pengajar di IAIN Sheikh Nurjati Cirebon Mas Adit ini lahir di Jakarta pada 22 Juni 1990 Dan tercatat sebagai alumni Universitas Indonesia Di mana beliau menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister dalam bidang ilmu sejarah pada Universitas Indonesia ini Beliau cukup aktif dalam penelitian terbukti dari beberapa penelitian yang telah dikaryakan Serta aktif juga dalam bidang kepenulisan Terbukti dengan beberapa karya seperti buku Dan beberapa artikel jurnal yang telah terbit Ada pun prestasi yang sangat membanggakan beliau adalah Pernah menjadi first winner history ISAI competition held by Indonesian Scholarship and Research Foundation Baik, tentu kita sudah tidak sabar lagi Acara kami serahkan kepada moderator Kepada Bapak Adit kami persilahkan Baik, terima kasih Kepada MC Mbak Ami ya Mbak Ami Fahus Salami Yang telah memberikan kesempatan saya untuk dapat Apa namanya, membantu acara ya Yang temanya menarik nih pada siang hari ini Sebelumnya saya ucapkan Selamat pagi jelang siang Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam yang kebajikan Baik, saya Aditya Mawrapa Diatra Dalam hal ini Saya nantinya akan berkindah sebagai moderator Nah Teman-teman Saya panggil teman-teman aja barangkali ya Biar kita agak lebih Apa namanya Agak lebih Apa namanya Dekat gitu ya Biasanya ya Sekarang kita akan masuki tema Kalau menurut saya ini menarik Suasem Badapangan Nah seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya Bahwasannya pangan ini merupakan salah satu ya Bahkan tadi ibu Ibu tadi sudah menjelaskan bahwasannya Salah satu daripada hak asasi Yang dalam arti yang tentu wajib dipenuhi oleh manusia Kita tahu ada namanya pangan Sandang dan papan Nah pangan ini sangat penting sekali Jadi kalau misal tidak ada pangan Ini posisinya ini kan Kita bisa kolaps ya poesinya Karena tidak bisa makan gitu ya poesinya ya Dan dalam kajian-kajian sejarah terdahulu Kita diselaskan bahkan sudah sangat lama Pangan ini sudah berdiri di tempat yang sangat-sangat strategis Mungkin barangkali kita akan masuk ke dalam Apa namanya Saya intermesis itu kita masuk ke dalam masa Hindu-Buddha Dimana ketika pada masa itu Lingkup pemerintahan atau sosial politik di Asia Tenggara itu Adalah lingkup pemerintahan Cakravartin atau Dewa Raja Yang dimana mereka punya Apa namanya suatu karisma kuasa ya Yang namanya itu Mandala Nah Mandala ini selain memang punya kekuasaan dalam lingkup yang sifatnya militaristik Contohnya kita di Indonesia dulu punya namanya dua Mandala besar Ada Majapahit kemudian namanya Sriwijaya Ya itu punya Mandala yang sangat besar Karena mereka punya kekuatan militer juga yang kuat Tapi dalam sisi lain juga ada kekuatan pangan yang kuat Jadi Mandala ini sifat kekuasaan sosial politiknya sangat longgar sekali Dan bergantung bagaimana si pemerintahan atau kerajaan pada saat itu bisa memproviding Bisa memberikan kebutuhan bagi para rakyatnya Salah satunya adalah pangan Dalam hal ini beras ya Dan apa namanya Ini kemudian terlingkup lagi Baik kemudian pada masa-masa yang sesudahnya kolonial Kemudian masuk kepada masa-masa demokrasi Apa namanya liberal terpimpin dan orde lama Orde lama, orde baru yang nantinya akan dijelaskan oleh narasumber Jadi bagaimana kemudian pangan ini sebenarnya mempunyai sejarah yang cukup panjang Dan bagaimana kemudian kita juga sebenarnya pada masa orde baru Terutama di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto Ada catatan emas di mana kita pernah melakukan suasembada pangan Sampai di tahun 1945 Presiden Soeharto ini diberikan penghargaan oleh FAO Karena selain juga dia telah berhasil memberikan suasembada pangan kepada rakyat Indonesia Dia juga memberikan sekitar 100 ribu ton beras Itu bagi negara-negara di daerah Afrika Itu sangat monumental sekali salah satu catatan emas dalam sejarah Indonesia Nah berkaitan dengan pangan ini sudah ada beberapa narasumber ya Posisinya di sini yang bisa kita jadikan menyacuan nih Dalam diskusi kali ini Saya mulai barangkali dengan narasumber yang pertama Dengan Mas Ruryatno ya Mas Ruryatno sudah Mas Ruryatno apa namanya Mohon izin saya coba bacakan untuk CV-nya Nah Mas Ruryatno ini adalah salah satu daripada pustakawan ahli Di bagian koleksi langka Perpustaka Nasional Republik Indonesia Beliau ini lahir di Purbalingga Pada tanggal 20 Desember 1988 Dan beliau merupakan lulusan daripada jurusan ilmu Perpustakaan di Oksas Terbuka Pengalaman beliau untuk menjadi seorang pustakawan ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi Karena sebelum di pustakawan Perpustakaan juga pernah menjadi pustakawan mas ya Di apa namanya di sekolah ya poisnya ya Hampir 10 tahun Dan ini sudah tidak dungkiri kalau Mas Ruryatno sudah pengalaman nih Pustakawan yang apa namanya kawakan ya Mas sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi atau sesi pemaparan barangkali Sesi pemaparan Saya izin mungkin nanya-nanya sedikit nih mas Barangkali terkait dengan Perpustakaan Nasional Nah Mas Ruryatno ini kan juga di bagian daripada koleksi langka mas ya Ya betul Ya Mas mohon izin barangkali ya apa namanya Boleh deskripsi sedikit mas Terkait dengan bagian koleksi langka itu gitu Selain Perpustakaan Nasional Apa namanya kemudian kira-kira di bagian koleksi langka itu Apa sih mas yang bisa kita dapatkan gitu Selainnya mungkin disini apa namanya teman-teman Selainnya kan atau para apa namanya Orang-orang yang mungkin awam gitu Selainnya kan ya Awam tahu bahwasannya Perpustakaan Nasional ini Selain mempunyai buku-buku gitu Selain kan ya atau surat kabar terbaru Juga punya koleksi langka ini Ya Jadi apa namanya barangkali ada yang mungkin belum tahu Boleh dijelaskan sedikit mas Oke baik Terima kasih sebelumnya mas Adit Saya panggilnya mas ini ya Iya mas Jadi sebelumnya Saya Rude Atno Sebagai salah satu pustakawan ahli pertama Saat ini saya di Perpustakaan Nasional Berada di layanan surat kabar terjilid Surat kabar terjilid ini adalah salah satu layanan di monograf terbuka langka Di surat kabar langka ini saya melakukan pengelolaan terhadap surat-surat kabar yang disebut langka Sebut langka itu apa namanya mungkin terbit sebelum kita menyediakan koleksi-koleksi yang sudah langka mungkin jarang ditemukan Nah kenapa disebut langka? Di Perpustakaan sendiri untuk penyebutan langkanya itu adalah surat kabar yang terbit 5 tahun Ini apa namanya ke sana itu Artinya apa namanya Kalau yang terbit 5 tahun ke depan ini kita sebutnya sebagai layanan surat kabar ketahir Nah itu koleksi kita itu paling lama itu ada di tahun 1810 Itu masih menggunakan bahasa Belanda Nah kebanyakan pemustaka kita yang datang itu adalah mahasiswa ataupun dari kalangan umum Terutama para peneliti dan sejarawan Karena memang konten-konten yang disajikan dalam surat kabar ini lebih banyak berkaitan dengan sejarah Mungkin seperti itu Mas Baik menarik sekali Mas ya Jadi sebenarnya juga selain punya buku atau punya suatu yang sifatnya itu mutahir literasinya Atau banyak-banyak bahan bacaannya tapi juga ada bahan bacaan yang sezaman di masa lalu Jadi ada majalah kemudian surat kabar dan kemudian bahkan ada naskah menaskrip ya Mas ya Nah ini apa namanya Barangkali kalau misalkan ada teman-teman atau misalkan yang sekiranya berminat Atau sekiranya awam dan penasaran ya apa sih isinya itu Dan apa kira-kira isi di dalamnya itu bisa ke tempat di perpusnas ya di bagian koleksi langka itu Tentunya pasca pandemi kali Mas ya poesinya Karena sekarang barangkali masih ditutup Mas ya Iya masih ditutup Tapi bisa mengakses melalui Kastara Kalau ada website kita yang disajikan bentuk digitalnya Kalau untuk buku-buku bisa melalui Ibusnas Oke Jadi bisa lewat online juga Mas ya sekarang ya poesinya Mas ya Baik Terkait dengan bagian koleksi langka ini barangkali kalau misalkan Orang-orang sejarah atau apa gitu Saya kan ya itu mungkin jurusan sejarah entah sejarah kudian Islam Entah sejarah atau pendidikan sejarah itu Apa namanya udah umum betul ini Kalau misalkan perpusnas ini bagian koleksi langka Saya punya cerita yang menarik gitu Saya kan mungkin apa namanya sedikit Apa curah sedikit ya poesinya Bahwasanya apa namanya Saya juga jujur menerima pinangan untuk jadi moderator ini Di apa namanya Pada kesempatan kali ini adalah karena memang saya mempunyai banyak hutang ya Di perpustaka nasional karena Saya jujur saya juga banyak apa namanya Banyak mendapatkan bahan gitu Selanjutnya kan bahan sumber primer Selanjutnya kan ini di perpustaka nasional Khususnya di koleksi langka Saya mau cerita bahwasannya saya dolas satu Bukan apa namanya mahasiswa yang apa namanya Mempunyai aksesualasan yang cukup baik ya poesinya ya Dan disitu ada yang namanya perpustakaan Barangkali ada yang kenal gitu Selanjutnya mungkin teman-teman perpustakaan kenal Namanya Ibu Endang ya Di bagian surat kabar langka Saya dapat kabar kalau beliau sudah pensiun sekarang Nah itu banyak membantu poesinya Banyak membantu saya jadi apa namanya Paliarnya saya jadi sekarang ini gitu saya Jadi ya akibat Ibu Endang saya jadi dosen gitu Jadi apa namanya Bagi teman-teman poesinya yang apa namanya Penasaran kalau misalnya mau tahu apa sih Kira-kira konsonan masa lalu itu dalam Dalam apa namanya Dalam apa namanya Satuan kisah atau peristiwa yang enak dibaca Saya rekomendasikan untuk teman-teman bisa Ke bagian koleksi langka Kemajalah atau ke surat kabar yang terjilid Untuk teman-teman dapat membaca Karena disitu ada beberapa pengetahuan Yang kalau menurut saya juga Juga unik ya Dan kalau misalnya kita bisa tuliskan Itu bisa menjadi suatu karya yang Yang kalau bahasa ilmu sejarahnya itu Bisa abadi ya poesinya seperti itu Baik Terima kasih banyak mas Apa namanya Terima kasih mas adik atas kesempatan dan waktunya Kali ini pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Pada kesempatan pagi menjelang siang ini Izinkan saya sedikit berbagi Pengetahuan tentang Swasembada beras terutama Pada kesempatan kali ini Nanti saya akan Berbicara atau Berbagi sedikit ilmu Terutama ini Mudah-mudahan bermanfaat Untuk diri saya pribadi Dan untuk Bapak Ibu sekalian Pada kesempatan yang baik ini Saya akan Berbagi sedikit sejarah Tentang Perjalanan Terutama bangsa Indonesia Dalam melewati Berbagai hal Terutama untuk Apa namanya Terkait masalah pangan Nah Berkaitan dengan masalah pangan ini Yang akan saya sampaikan Meliputi Pada saat demokrasi Terpimpin Mungkin bisa di share screen Ini adalah Halaman awal Bagaimana sih sebetulnya Pangan itu Sampai dengan Menjadi sebuah sejarah Tentang Swasembada pangan Jadi disini Yang perlu saya jelaskan adalah Yang pertama itu Tentang Arti penting Pangan bagi manusia Mungkin bisa di next Di slide berikutnya Kalau Kita cermati Atau kita Mungkin Hadirin yang disini Sudah mengetahui Bahwa Kebutuhan manusia Pangan itu adalah Salah satu Kebutuhan manusia Di kelompokan itu Kalau kebutuhan manusia itu Ada kebutuhan primer Kebutuhan sekunder Kemudian kebutuhan Tersier Nah Sebagai Kebutuhan primer Ini kita mengetahui Ada sandang Pangan Dan Papan Jadi Dari sini Sudah ketahuan Bahwa Pangan itu Sebagai kebutuhan Yang utama Bagi manusia Lalu Kenapa Pangan itu Bisa menjadi Kebutuhan yang utama Ini bisa kita Tarik Kesimpulan berikutnya Bahwa Pangan itu Menjadi Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Gizi manusia Bahwa Dengan Adanya pangan Manusia itu Akan tercukupi Gizi dan nutrisinya Dengan Gizi dan nutrisi Yang tercukupi Dengan baik Maka Manusia akan menjadi Atau Manusia dapat Beraktifitas Secara Normal Secara Apa namanya Secara sehat Kemudian Manusia dapat Bekerja Untuk Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Hidup Yang lain Atau Memenuhi Kebutuhan Hidup Yang Sekunder Tersier Dan seterusnya Terus kemudian Berikutnya Arti pangan Yang berikutnya Adalah Disini Mendukung Ekonomi Kenapa Mendukung Ekonomi Kalau Bisa Saya simpulkan Disini Adalah Pangan Itu Mendukung Ekonomi Terutama Ekonomi Kerakyatan Atau Ekonomi Rakyat Di mana Sebagian Besar Masyarakat Indonesia Itu Menggantungkan Hidupnya Dari Pertanian Baik Itu Untuk Apa namanya Pertanian Konsumsi Untuk Produksi Padi Atau Perkebunan Dan Sebagainya Terus Kemudian Yang berikutnya Yaitu Bahwa Pangan Itu Mendukung Stabilitas Nasional Stabilitas Nasional Itu Bisa Diartikan Keadaan Kondusif Aman Tentram Untuk Suatu Negara Di mana Kalau Kebutuhan Isi Manusia Tercukupi Terus Kemudian Selanjutnya Ekonomi Menjadi Lebih Baik Otomatis Dengan Begitu Keadaan Negaranya Juga Menjadi Kondusif Di sini Juga Apa Namanya Berkaitan Dengan Kesejahteraan Dengan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Dalam Sejarahnya Bangsa Indonesia Pernah Seperti Tadi Sudah Disampaikan Al-Saudara Moderator Bahwa Indonesia Juga Pernah Mencapai Suasemba Depangan Itu Pada Tahun 1984 Diakui oleh FAO Sebagai Apa Namanya Organisasi Pangan Dunia Disini Presiden Suharto Secara Khusus Diundang Pada Apa Namanya Pada Saat Sidang Nah Ini Pada Waktu Itu Dr. Edward Sauma Memberikan Penghargaan Kepada Presiden Suharto Oke Next Berikutnya Ya Untuk Lebih Memudahkan Kita Tentang Memahami Sejarah Pangan Tentu Kita Akan Berbicara Sejarah Itu Kita Menarik Kebelakang Untuk Memahaminya Lebih Baik Ini Saya Jelaskan Sedikit Bahwa Matar Belakang Masalah Pangan Itu Terutama Ketika Bangsa Indonesia Itu Berada Di bawah Penjajahan Belanda Selama Penjajahan Belanda Itu Ada Satu Kebijakan Yang Menurut Saya Ini Sangat Apa Namanya Sangat Fundamental Untuk Sejarah Pangan Itu Adanya Sistem Tanam Paksa Tanam Paksa Itu Ada Di Tahun 1830 Sampai Dengan 1870 Dimana Pada Waktu Itu Saat Penjajahan Belanda Di Indonesia Itu Mengalami Beban Keuangan Yang Sangat Tinggi Kenapa Karena Pada Waktu Itu Belanda Menghadapi Perang Terutama Perang Perang Dengan Perang Jawa Dengan Adanya Perang Perang Itu Belanda Mengalami Keuangan Yang Berat Sehingga Atas Apa Namanya Atas Dasar Pendapat Dari Seorang Gubernur Jenderal Belanda Pada Waktu Itu Indonesia Dipaksa Untuk Melakukan Sejumlah Apa Namanya Penanaman Itu Diantaranya Adalah Pada Waktu Itu Belanda Memutuskan Bahwa Petani-petani Indonesia Harus Menanam Sesuai Dengan Perintah Belanda Terus Kemudian Menyerahkannya Menyerahkannya Kepada Pihak Belanda Di sini Petani-petani Kita Tentu Saja Mengalami Kerubian Karena Yang pada Awalnya Disebutkan Bahwa Tanah Milik Petani Itu Ditanam Terus Kemudian Hasilnya Dijual Kepada Pemerintah Belanda Nyatanya Itu Tidak Sepenuhnya Berjalan Malah Apa Namanya Kenyataannya Itu Hasil Panennya Diserahkan Kepada Pihak Belanda Ini Terutama Pada Waktu Itu Bergaitan Dengan Komoditas Komoditas Ekspor Itu Ada Kopi Tebu Terus Kemudian Indigo Dengan Sistem Tanah Paksa Ini Apa Namanya Pejabat Belanda Itu Memberikan Bonus Yang Tinggi Kepada Para Residen Para Residen Yang Mengirimkan Jumlah Panen Yang Tinggi Maka Mereka Akan Mendapatkan Bonus Dengan Adanya Hal Seperti Itu Ini Memungkinkan Bahwa Para Residen Itu Melakukan Intervensi Atau Melakukan Kekerasan Terhadap Atau Penindasan Terhadap Petani-petani Garapan Nah Ini Dari Kegiatan Dari Kebijakan Sistem Tanah Paksa Ini Belanda Menghasilkan Keuntungan Atau Mendapatkan Finansial Yang Tinggi Sementara Bagi Masyarakat Tani Itu Mengalami Kerugian Yang Besar Terutama Masalah Kelaparan Terus Kemudian Yang Berujung Kepada Penyiksaan Dan Akhirnya Kematian Kalau Belajar Dari sini Saja Mungkin Saya Terutama Pernah Ketika Kecil Itu Sering Mendapat Ungkapan Bahwa Dalam Bahasa Jawa Itu Nekmangan Di Enteke Tidak Titike Mati Nah Ungkapan Yang Seperti Itu Yang Kita Terima Ketika Kita Sedang Makan Kemudian Orang Tua Kita Atau Nenek Kita Mungkin Memberikan Ungkapan Seperti Itu Ini Menggambarkan Bahwa Mereka Sangat Menghargai Menghargai Pangan Dimana Nekmangan Di Enteke Dan Titike Mati Itu Kalau Dalam Bahasa Indonesia Mungkin Bisa Dihartikan Kalau Makan Itu Harus Dihabiskan Kalau Tidak Nanti Ayam Kita Mati Nah Ayam Kita Itu Kebanyakan Waktu Itu Petani Itu Selain Bertani Juga Beternak Ayam Nah Ini Adalah Salah Satu Penggambaran Bahwa Orang Tua Kita Dulu Sangat Menghargai Pangan Ini Salah Satunya Karena Kelaparan Yang Dialami Mungkin 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 Seperti Itu Pada Zaman Zaman Sebelumnya Kemudian Next Berikutnya Ya Masalah Pangan Juga yang Pernah Dihadapi Oleh Masyarakat Indonesia Pada Waktu Itu Adalah Ketika Pendudukan Zaman Jepang Itu 1942 Sampai 1945 Pada Saat Pendudukan Jepang Itu Bisa Dilihat Di Tabel Ini Ini Saya Kutip Dari Artikel Pierre Van De Eng Ini Menampilkan Bahwa Pada Akhir Tahun 1947 Itu Ditemukan Sebuah Laporan Tentang Penurunan Hasil Produksi Panen Di Wilayah Indonesia Dari Hasil Itu Terlihat Bahwa Ada Penurunan Panen Yang Signifikan Terutama Di Tahun Setelah 1942 Sampai Dengan 1945 Ini Penurunan Pangannya Cukup Signifikan Dari Atterkel Itu Dapat Disimpulkan Beberapa Hal Diantaranya Adalah Bahwa Pada Saat Pendudukan Jepang Penurunan Produksi Panen Itu Disebabkan Karena Apa Namanya Tidak Ada Ini Tidak Ada Operasi Dan Pemeliharaan Pekerjaan Irigasi Mungkin Di Slide Berikutnya Bisa Ditampilkan Tidak Adanya Operasi Dan Pemeliharaan Pekerjaan Irigasi Serta Tidak Tidak Adanya Upaya Terpadu Dari Petugas Dinas Penyeluhan Pertanian Itu Terutama Untuk Memerangi Hama Pada Waktu Itu Dimana Ketika Kita Tahu Pendudukan Jepang Itu Ketika Di Indonesia Mereka Tujuan Utamanya Adalah Untuk Apa Namanya Untuk Mendukung Perang Asiat Raya Yang Sedang Dijalankan Oleh Pemerintah Jepang Jadi Pendudukan Jepang Itu Walaupun Mereka Melakukan Beberapa Terobosan Atau Kebijakan Untuk Meningkatkan Produksi Tapi Lebih Dari Itu Betulnya Mereka Adalah Mengeruk Habis Kekayaan Terutama Pertanian Di Indonesia Terus Kemudian Faktor Yang Berikutnya Adalah Kekurangan Tenaga Kerja Kekurangan Tenaga Kerja Ini Bisa Ditarik Dari Pada Waktu Itu Pemerintah Jepang Melakukan Romusa Yaitu Perekrutan Besar-besaran Terhadap Masyarakat Indonesia Yang Dikirim Untuk Menjadi Buruh Atau Tentara Pembantu Nah Hal-hal Inilah Yang Menyebabkan Petani-petani Di daerah Itu Kekurangan Tenaga Sehingga Petani Yang Memiliki Lahan Itu Tidak Tidak Menggarap Sawahnya Kebanyakan Tidak Menggarap Sawahnya Membiarkan Sawahnya Dalam Keadaan Kosong Ini Sebab-sebabnya Terus Kemudian Faktor Yang Berikutnya Adalah Kekurangan Hewan Bacak Dimana Pada Zaman Pendudukan Jepang Itu Pengelolaan Atau Pengelolaan Lahan Itu Masih Menggunakan Hewan Sebagai Pembacaknya Dimana Disitu Bisa Sapi Atau Gerbu Pada Zaman Jepang Ini Selain Karena Masyarakat Atau Petani Harus Menjual Hewan Bacaknya Kepada Jepang Juga Masyarakat Itu Lebih Memilih Untuk Menghilangkan Atau Membunuh Hewan Bacakannya Hal ini Kenapa? Karena Mereka Memilih Daripada Menjualnya Kepada Pemerintah Jepang Karena Pada Waktu Itu Nilai Tukar Atau Nilai Uang Jepang Pada Waktu Itu Sedang Mengalami Penurunan Nilainya Sehingga Masyarakat Itu Lebih Memilih Untuk Membunuh Hewan Ini Disamping Itu Juga Bahwa Apa Namanya Seiring Dengan Kesempatan Kerja Atau Dengan Tadi Masyarakatnya Dikirim Untuk Romusa Maka Para Petani Ini Memilih Untuk Mempekerjakan Atau Mengajak Masyarakat Yang lain Untuk Mengelola Lahannya Nah Itu Akhirnya Menjadi Penurunan Bangan Dalam Faktor-faktor Yang lain Yang Menyebabkan Penurunan Produk Dipangan Itu Adalah Disleit Berikutnya Itu Bahwa Menurunkan Menurunnya Daya beli Pekerja Upahan Disini Apa Namanya Menurunnya Kemampuan Daya beli Masyarakat Ini Terutama Karena Dari Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Waktu Itu Salah Satunya Itu Melakukan Pembongkaran Terhadap Industri Industri Ataupun Jaringan Transportasi Nah Ini Dengan Adanya Penutupan Beberapa Industri Ini Yang Menyebabkan Pendapatan Masyarakat Berkurang Sehingga Daya beli Masyarakatnya Juga Menurun Sehingga Penjualan Dari Para Petani Ini Otomatis Menurun Terus Kemudian Yang Berikutnya Adalah Tentang Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Dimana Pada Saat Itu Jepang Menutup Pintu Perdagangan Luar Negerinya Sehingga Otomatis Masyarakat Yang Menanam Yang Panen Harus Menjual Atau Menyerahkannya Kepada Pemerintah Jepang Terus Kemudian Yang Berikutnya Adalah Tentang Kebijakan Pasar Dalam Pengadaan Dan Pendistribusian Beras Di sini Pada Waktu itu Pemerintah Jepang Benar-benar Menguasai Sektor Ekonomi Tetapi Dalam Kenyataannya Praktek-praktek Yang Dilaksanakan Itu Tidak Sesuai Dengan Harapan Masyarakat Indonesia Pada Waktu itu Oke Next Berikutnya Berikutnya Tentang Kebijakan Suasembada Pangan Di era Demokrasi Liberal Ini Ketika Bangsa Indonesia Merdeka Pada 17 1945 Itu Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Suasembada Pangan Itu Mulai Dikembangkan Betulnya Untuk istilah Suasembada Pangan Sendiri Itu Mulai Muncul Pada Kisaran Tahun 1961 Pada Waktu Ini Mereka Menyebutnya Sebagai Self-supporting Beras Nah Pada Awal Kemerdekaan Itu Khususnya Pada Masa Revolusi Dan Demokrasi Liberal Itu Pemerintah Indonesia Pernah Mencanangkan Self-supporting Beras Dimana Pada Waktu Itu Mereka Menerapkan Yang Kita Sebut Dengan Kasimo Plan Kasimo Plan Kasimo Itu Adalah Nama Menteri Kemakmuran Pada Periode 1948 Pada Waktu Itu Sebagai Menteri Kemakmuran Beri Ingin Menerapkan Sebuah Kebijakan Untuk Mengatasi Masalah Pangan Yang Dihadapi Pada Waktu Itu Dalam Kasimo Plan Itu Dapat Kita Sampaikan Bahwa Kasimo Plan Ini Merupakan Rencana Tiga Tahunan Yaitu Tahun 1948 1958 Sampai 1950 Kasimo Plan Merupakan Apa Namanya Saya Kutip Dari Melki Pangarituan Itu Bahwa Mengatakan Bahwa Kasimo Plan Itu Intinya Adalah Ujaha Untuk Mencapai Suasemba Pangan Dengan Sebuah Langkah-langkah Yang Sederhana Dan Lebih Realistis Di antaranya Adalah Yang Pertama Menanami Tanah Kosong Atau Tidak Terurus Di Sumatera Timur Seluas 281.277 Hektare Terus Kemudian Melakukan Intensifikasi Di Jawa Dan Menanam Bibit Unggul Terus Yang Ketiga Pencegahan Penyembelihan Hewan-hewan Yang Berperan Penting Bagi Produksi Pangan Terus Yang Keempat Setiap Desa Dibentuk Kebun-kebun Bibit Terus Yang Kelima Berkaitan Dengan Transmigrasi Bagi 20 Pemuduk Pulau Jawa Ini Karena Memang Pada Waktu Itu Konsentrasi Jumlah Penduduk Terfokus Di Pulau Jawa Sementara Di Pulau-pulau Lain Yang Termasuk Luas Tapi Jumlah Penduduk Tidak Terus Next Berikutnya Pada Kenyataannya Rencana plan yang Kasimo plan yang direncanakan Itu Tidak Dapat Berjalan Dengan Baik Hal Itu Karena Apa Namanya Masalah Pada Waktu Itu Indonesia Masih Berada Di Awal-awal Kemerdekaan Terus Kemudian Masih Diornai Sejumlah Keperangan Sehingga Kasimo plan Ini Tidak Berjalan Dengan Lancar Sebagai Usaha Berikutnya Yaitu Pemerintah Menggabungkan Antara Kasimo plan Dengan Sebuah Terobosan Baru Yang Disebut Dengan Rencana Kesejahteraan Istimewa Atau Yang Disebut Dengan RKI Kegiatan Pada Usaha Ini Dilaksanakan Dengan Perbanyakan Benih Unggul Perbaikan Dan Perluasan Pengairan Terus Kemudian Penggunaan Pupuk Posfat Dan Nitrogen Pada Padi Pemberantasan Hamatan Aman Pengendalian Bahaya Bahaya Erosi Kemudian Intensifikasi Tanah Kering Serta Pendidikan Masyarakat Desa Nah Pada Rencana Kesejahteraan Istimewa Ini Pemerintah Juga Melakukan Sejumlah Aktivitas Untuk Memberikan Penyuluhan Kepada Masyarakat Pada Waktu Itu Kegiatan Pada Penyuluhan Itu Dengan Mendirikan Balai Pendidikan Masyarakat Desa Di Setiap Kecamatan Namun Pada Kenyataannya Kebijakan Yang Kedua Ini Juga Tidak Berjalan Dengan Baik Dimana Pada Waktu Itu Kehidupan Perpolitikan Terus Kemudian Apa Namanya Kondisi Indonesia Yang Belum Stabil Menyebabkan Kebijakan Ini Juga Tidak Berjalan Sesuai Dengan Yang Diharapkan Oke Next Berikutnya Ya Untuk Berikutnya Ini Kita Masuk Kepada Kebijakan Suasembatapangan Masa Demokrasi Terpimpin Belum Menjelaskan Lebih Lanjut Tentang Kebijakan Suasembatapangan Era Demokrasi Terpimpin Mungkin Saya Jelaskan Sedikit Tentang Pengertian Suasembada Di Sini Pada Tahun-tahun Ini Indonesia Mulai Mengenal Istilah Suasembatapangan Yang Sebelumnya Tadi Saya Sampaikan Yaitu Self Supporting Belas Nah Pada Tahun-tahun Ini Suasembatapangan Sendiri Itu Menurut Kamus Besar Indonesia Adalah Usaha Untuk Mencukupi Kebutuhan Sendiri Disini Kalau Berkaitan Dengan Berarti Usaha Mencukupi Kebutuhan Sendiri Terutama Beras Nah Kebijakan Apa saja Yang dilakukan oleh Pemerintah Masa demokrasi Terpimpin Mera Waktu itu Yaitu Yang pertama Melaksanakan Kebijakan Rencana Tiga tahun Produksi Padi Ini Untuk Tahun 1959 Sampai Dengan 1961 Kebijakan Yang diambil Yaitu Melakukan Intensifikasi Pertanian Intensifikasi Pertanian Sendiri Itu artinya Adalah Meningkatkan Produktivitas Pertanian Dengan Memanfaatkan Potensi Lahan Daya Dan Dana Secara Optimal Ini Berkaitan pada Waktu itu Masyarakat Indonesia Yang terutama Di daerah-daerah Itu Masyarakat Masih Menanam Tanaman Atau Bertani Itu Masih Secara Tradisional Sehingga Kebijakannya Tentu Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Yang ada Terutama Sumber Daya Manusianya Dalam Menjalankan Intensifikasi Pertanian Ini Apa Namanya Di slide Yang berikutnya Dalam Mencapai Suasemada Pangan Itu Menerapkan Pancausaha Tani Pancausaha Tani Itu Meliputi Penyediaan Air Dalam Jumlah Yang Cukup Dan Waktu Yang Tepat Terus Kemudian Penggunaan Benih Unggul Dengan Potensi Hasil Yang Lebih Tinggi Terus Kemudian Dan Mempunyai Ketahanan Hidup Yang Tinggi Dan Masa Tumbuh Yang Relatif Pendek Terus Kemudian Yang ketiga Yaitu Penyediaan Pupuk Yang Cukup Terus Kemudian Pengendalian Hama Secara Terpadu Dan Yang terakhir Secara Bercocok Tanam Yang Baik Next Berikutnya Untuk Menjalankan Target Swas Sembada Pangan Selama Tiga Tahun Kedepan Itu Untuk Membantu Menggerakan Masyarakat Petani Di Tingkat Pusat Itu Dibentuk Komando Operasi Gerakan Makmur Dimana Di tingkat Pusat Itu Dipimpin Oleh Menteri Pertanian Mulai Disusun Secara Hierarki Apa Namanya Komando Dari Atas Kemudian Sitingkat Provinsi Kabupaten Kemudian Kecamatan Ini Dipimpin Oleh Kepala Daerah Atau Wilayah Masing-masing Kemudian Di tingkat Desa Juga Diangkat PTD Yaitu Pamong Tani Desa Yang Bertugas Untuk Membantu Kepala Desa Untuk Melakukan Penyuluhan Kepada Para Petani Di Daerah Terus Kemudian Berikutnya Untuk Mendukung Penyediaan Sarana-sarana Yang Dibutuhkan Untuk Melaksanakan Fase Bandar Tiga Tahun Ini Pemerintah Membentuk Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan Dan Pembukaan Tanah Dengan Mendirikan Dua Anak Perusahaan Pada Waktu Itu Yaitu Padisentra Dan Mekatani Dimana Padisentra Itu Mempunyai Fungsi Untuk Mengadakan Menyalurkan Dan Menyediakan Sarana Produksi Bagi Petani Ini Terutama Apa Namanya Benih Terus Kemudian Kupuk Insek Kesida Dan Sebagainya Kemudian Perusahaan Mekatani Ini Bertugas Membuka Lahan Baru Dengan Menggunakan Alat-alat Berat Terutama Pada Penanaman Padi Lahan Kering Perusahaan Padisentra Ini Yang Pada Waktu Itu Berdiri Ini Menjadi Cikal Bakal PN Pertani Perusahaan Negara Pertani Yang Sekarang Menjadi PT Pertani Persero Dalam Menjalankan Kebijakan Suasem Badapangan Tiga Tahunan Ini Pemerintah Menggunakan Model Pembelajaran Yaitu Menciptakan Dan Mengkondisikan Masyarakat Dan Lingkungan Supaya Petani Itu Tahu Mencontoh Apa Yang Disampaikan Atau Yang Dipraktekan Oleh Para Pamung Tani Desa Kemudian Arahan Dari Para Pemimpin Wilayahnya Terus Kemudian Untuk Apa Namanya Kebijakan Yang Satu Ini Untuk Mendorong Para Petani Untuk Menggunakan Teknologi Baru Itu Ternyata Juga Mengalami Kendala-kendala Di Antaranya Adalah Para Petani Ini Masih Senderung Menggunakan Cara Bertani Tradisional Jadi Untuk Melakukan Kearah Teknologi Baru Seperti Penggunaan Pupuk Ini Bimia Itu Sangat Susah Jadi Apa Namanya Pada Akhirnya Kebijakan Apa Namanya Produksi Pangan Tiga Tahunan Juga Mengalami Kendala Atau Mengalami Kegagalan Selain Pada Waktu Itu Juga Sebetulnya Perusahaan Parisentra Ini Memberikan Kredit Kepada Masyarakat Untuk Pengadaan Benih Dan Sebagainya Tapi Pada Kenyataannya Ini Juga Mengalami Kegagalan Terus Next Berikutnya Ya Setelah Kebijakan Rencana Tiga Tahun Produksi Padi Pada Tahun 1959 Sampai 1961 Apa Namanya Pada Era Berikutnya Pada Tahun Berikutnya Itu Suasana Suasana Pemerintahan Itu Bisa Dikatakan Krisis Konsep Tentang Pertanian Sehingga Pada Apa Namanya Pada Tahun Berikutnya Pada Tahun 1963 Ini Mendorong Mendorong Para Apa Namanya Para Pengajar Para Mahasiswa Dari Institut Pertanian Bogor Yang pada Waktu itu Sudah Berdiri Dimana Mereka Melakukan Sejumlah Penelitian Terus Kemudian Melakukan Diskusi-diskusi Yang Panjang Bagaimana Cara Untuk Meningkatkan Produksi Badi Khususnya Untuk Mencapai Suasempat Pangan Dimana Pada Waktu itu Salah Seorang Staff Pengajar Apa Namanya Staff Pengajar UI Pada Tahun Awal-awal 1963 Memikirkan Betul Bagaimana Perkembangan Selanjutnya Untuk Pertanian Nah Setelah Dilakukan Diskusi Panjang Itu Salah Seorang Staff Pengajarnya Yaitu Insinyur Dan Satianto Kripto Sastro Itu Menyampaikan Sebuah Gagasan Tentang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Dalam Bentuk Action Research Proyek Ini Dinamakan Dengan Proyek Pilot Tanca Usaha Lengkap Kenapa Dinamakan Proyek Pilot Harapannya Proyek Pilot Itu Dengan Menggunakan Sample Apa Namanya Wilayah Tertentu Harapannya Nanti Setelah Wilayah Tertentu Itu Mengalami Suksesan Akan Dilanjutkan Ke Proyek Yang Lebih Besar Dimana Pada Waktu Itu Daerah Yang Dijadikan Percontohan Itu Adalah Karawang Di Jawa Barat Itu Terutama Di Desa Tunggak Jati Terus Kemudian Karawang Pulon Dan Tanjung Pura Proyek Ini Apa Namanya Juga Berasaskan Panca Usaha Lengkap Yaitu Dengan Menggunakan Panca Usaha Dengan Tadi Yang Saya Sebutkan Di Awal Proyek Ini Mendapat Apa Namanya Mendapat Bantuan Dari Departemen PT IP Yaitu Mendapatkan Hibah Sebesar 1,3 Juta Pada Waktu Itu Dan Digunakan Sebagai Modal Untuk Melakukan Beberapa Kegiatan Untuk Mendukung Proyek Pilot Ini Kegiatan Proyek Pilot Ini Dimulai Pada September 1963 Dengan Hasil Seperti Yang Bisa Dilihat Di Tabel Jadi Kegiatan Pada Waktu Itu Para Mahasiswa Yang Ada Di Tahap Akhir Pendidikan Itu Diturunkan Ke Daerah Yang Ada Di Jalan Tabel Itu Di Daerah Karawang Kemudian Mereka Memberikan Penyuluhan Memberikan Pendidikan Kepada Masyarakat Bagaimana Cara Bertanam Yang Baik Yang Bisa Menghasilkan Produksi Badi Yang Cukup Nah Dari Kegiatan Proyek Pilot Ini Di Dalam Tabel Itu Di Kolom Empat Ini Wilayah-wilayah Yang Menggunakan Proyek Ini Mencapai Sasaran Dimana Jika Pada Tahun-tahun Sebelumnya Atau Proyek Lain Yang Tidak Menggunakan Program Ini Jumlah Padinya Lebih Sedikit Dari Keberhasilan Dalam Proyek Pilot Panca Usaha Lengkap Ini Menimbulkan Sebuah Pemikiran Baru Yaitu Untuk Memperluas Ke Daerah-daerah Yang Lain Mungkin Di Next Di Slide Berikutnya Ya Pemikiran Untuk Daerah-daerah Lain Itu Terutama Untuk Wilayah Jawa Dan Di Luar Jawa Pada Waktu Itu PT. IP Atau Direkturat Pendidikan Tinggi Dan Ilmu Pengetahuan Melakukan Koordinasi Mengelakukan Koordinasi Dan Menggandeng Apa Namanya Fakultas Pertanian Dari Universitas-Universitas Yang Lain Kemudian Setelah Melakukan Pembahasan-pembahasan Itu Akhirnya Diputuskan Bahwa Pilot Proyek Ini Sudah Tidak Tepat Lagi Namanya Kalau Disebut Sebagai Pilot Proyek Maka Karena Cakupan Wilayahnya Yang Lebih Luas Maka Disepakati Bahwa Nama Kegiatannya Adalah Demonstrasi Masal Atau Yang Disingkat Denas SSBM Dimana SSBM Adalah Suasembaja Bahan Makanan Kemudian SS Den Apa Namanya Demas SSBM Ini Dijalankan Dengan Apa Namanya Dengan Mahasiswa-mahasiswa Yang Lebih Banyak Terus Kemudian Sakupan Wilayahnya Yang Lebih Luas Nah Sebelum Melakukan Kegiatan Ini Para Mahasiswa Itu Mendapat Semacam Pengarahan Atau Coaching Dari Departemen Pertanian Untuk Melaksanakan Pilot Proyek Yang Lebih Luas Ini Terus Kemudian Berikutnya Pada Akhirnya Denmas SSBM Ini Mengalami Mengalami Panen Yang Cukup Cukup Baik Namun Bila dibandingkan Dengan Pilot Proyek Itu Mungkin Masih Masih Dijadikan Sukses Kegiatan Pilot Proyek Kali ini Dikarenakan Karena Kakupan Wilayahnya Yang Luas Terus Kemudian Pendistribusian Kupuk Terus Kemudian Sarana-sarana Produksi Itu Tergendala Namun Karena Dianggap Cukup Berhasil Maka Program Ini Ditingkatkan Secara Nasional Ditingkatkan Menjadi Cakupan Wilayahnya Ditambah Yaitu Apa namanya Meliputi Seluruh Wilayah Di Indonesia Maka Program Ini Diganti Namanya Menjadi Bimbingan Masal Atau Bimas SSBM Dimana SSBM Ini Diklalas Sampaikan Suasumbada Bahan Makanan Terus Kemudian SSBM Apa namanya Bimas Ini Dijalankan Pada Lebih Terfokus Dijalankan Pada Pemerintahan Orde Baru Kemudian Dalam Mendukung Kegiatan Bimas Ini Pada Waktu Itu Departemen Pertanian Rakyat Mengadakan Rakpat Di Jakarta Dan Menghasilkan Beberapa Keputusan Keputusan Tentang Pelaksanaan Bimas Ini Di antaranya Adalah Yang pertama Itu Nama Demonstrasi Masal Dari yang Sudah Saya Sebutkan Itu Dikanti Menjadi Bimbingan Masal Terus Kemudian Ditambah Dengan Pengoptimalan Koperasi Di sini Pada Waktu itu Adalah Disebut Koperta Koperasi Pertanian Terus Kemudian Diadakan Mobilisasi Mahasiswa-mahasiswa Untuk Apa Namanya Untuk Melakukan Perluasan Kehiatan Pada Saat Bimas Ini Tidak Hanya Mahasiswa Dari Fakultas Pertanian Saja Tapi Juga Meliputi Fakultas Lain Seperti Fakultas Ekonomi Fakultas Kehutanan Perikanan Peternakan Dan Sebagainya Terus Kemudian Apa Namanya Pada Pada Akhirnya Kediatan Bimas Ini Yang Apa Namanya Yang Berjalan Pada Tahun 1965 Juga Mengalami Beberapa Kandala Diantaranya Karena Kondisi Bangsa Indonesia Pada Waktu Itu Mengalami Peristiwa K30 SPKI Yang Menyebutkan Bahwa Mahasiswa Mahasiswa Yang Tadinya Akan Diturunkan Ke Daerah Daerah Mengalami Kesulitan Dan Dianggap Cukup Berbahaya Sehingga Pada Pada Periode Demokrasi Terpimpin Ini Kegiatan Kebijakan Pertaniannya Berhenti Sampai Dengan Bimbingan Masal Nah Nanti Pada Akhirnya Bimbingan Masal Ini Akan Dilanjutkan Pada Saat Pemerintahan Orde Baru Next Berikutnya Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Yang Baik Ini Saya Mengucapkan Terima kasih Dalam Kesempatannya Dan Barangkali Dalam Penyampaian Ada Kata Atau Mungkin Data Yang Kurang Tepat Saya Mohon Maaf Yang Sebesarnya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Saya Serahkan Kepada Saudara Motivator Mas Adit Silahkan Mas Adit Baik Mas Ruri Terima kasih Banyak Mas Nah Ini Cukup Menarik Sekali Ya Jadi Apa Namanya Mas Ruri Sudah Banyak Membahas Bagaimana Sebenarnya Pangan Ini Agak Merupakan Suatu Soal Yang Cukup Pelik Ya Dan Sangat Berhubungan Sekali Dengan Namanya Politik Jadi Kebijakan Kebijakan Ini Tadi Kalau Kita Lihat Daripada Slide Yang Ditutur Mas Ruri Ini Sangat Berbeda-beda Dari Rezim Ke rezim Nah Ini Mulai Dari Kasimo Plan Yang Digeges Oleh Pak IJ Kasimo Itu Salah Satu Tokoh Dari Partai Katolik Berkaitan Dengan Pangan Kemudian Program Panca Usaha Tani Sampai Tadi Ada Bimbingan Masal Salah Satu Sebenarnya Kalau kita Melihat Apa Namanya Persoalan Pangan Yang menarik Ini adalah Akronim Kalau Masa Orang Lama Itu Akronim Yang Disebutkan Oleh Pak Karno Pada saat Itu Ketika Melakukan Program Suasembeda Pangan Kalau Dasar Tahun 1952 Itu Dia Mengatakan Bahwasannya Petani Ini adalah Penyangga Tatanan Negara Indonesia Nah Ini sebenarnya Apa Namanya Kita Melihat Ada Temu Kelindan Bagi Pemerintahan Itu Yang Bahwasannya Pangan Ini adalah Suatu Hal Yang Penting Sesuai Dengan Tuturan Dari Mas Turri Tadi Nah Teman-teman Satu Hal Juga Tadi Kita Bisa Terbesit Itu Ada Perkataan Dari Mas Turri Tadi Ada Tuturan Tutur Pintur Dalam Bahasa Jawa Berkaitan Dengan Makanan Tadi Nah Sebenarnya Apa Namanya Bisa Kita Lihat Lebih Jauh Sebenarnya Ini Teman-teman Ini kan Kalau Kita Bahasakan Dalam Konsep Sejarah Berarti Ini kan Ada Tradisi Jelisan Ada Tuturan Dari Turun Temurun Yang Bagaimana Sebenarnya Pola Kita Bangan Pangan Nah Kalau Kita Baca Beberapa Literatur Atau Baca Beberapa Buku Nah Soal Yang Namanya Pangan Terutama Padi Ini Sangat Masuk Alam Bawah Sadar Bahkan Itu Masyarakat Indonesia Terutama Di Apa Namanya Literatur Itu Mengatakan Di Apa Namanya Sekitaran Jawa Kita Tahu Ada Mitos Dewi Sri Itu Dari Padi Kemudian Nyipo Haci Itu Dari Padi Mitos Di Wilayah Nusa Tenggara Juga Ada Mitos Terkait Dengan Pengorbanan Itu Berkaitan Nantinya Keluarnya Itu Padi Dan Sebenarnya Mitos Mitos Legenda Ini Dalam Tataran Tertentu Kalau Kita Bicara Dalam Analisis Teman-teman Antropologi Ini Juga Bagian Daripada Serpihan Serpihan Logika Yang Barangkali Dulu Ini Merupakan Peristiwa Yang Menyatakan Bahwasannya Padi Ini Mempunyai Suatu Hal Yang Sang Penting Sebagai Hajat Hidup Orang Banyak Dan Padi Ini Merupakan Salah Satu Daripada Tidak Bagaimana Kemudian Penduduk Atau Masyarakat Itu Bisa Bertahan Untuk Hidup Oleh Karena Sangat Sinkron Sekali Ketika Mas Tuali Juga Bilang Ada Semacam Exploritasi Besar-besarin Masa Kolonial Menurutkan Jepang Yang Pada Membuat Mortalitasnya Masyarakat Kita Menjadi Begitu Tinggi Mortalitas Itu Artinya Apa Namanya Artinya Itu Angka Kematian Yang Yang Juga Dikarenakan Posisinya Itu Kita Ini Pangannya Itu Kita Menumbuhkan Pangan Tapi Pada Akhirnya Ketika Dituai Atau Dipanen Itu Bukan Jadi Lagi Kepentingan Atau Milik Kita Tapi Juga Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Menjajah Masyarakat Kolonial Atau Masyarakat Pada Masa Pendudukan Jepang Tersebut Terima kasih Banyak Marusuri Atas Kesediaannya Tadi Sudah Memapar Dan Barangkali Kita Langsung Masuk Dulu Kita Belum Masuk Kesistikannya Jawab Tapi Saya Lihat Beberapa Sudah Ada Pertanyaan Mangga Teman-teman Bagi Yang Sekiranya Penasaran Atau Misalkan Ingin Mengelaborasi Lebih Jauh Lagi Terkait Dengan Beberapa Paran Tadi Mangga Silahkan Untuk Pertanyaan Nanti Kita Coba Untuk Keluarkan Di Chatbox Silahkan Untuk Untuk Chatbox Dan Kita Langsung Masuk Sekarang Untuk Di sesi Mas Lutfi Terima kasih Banyak Mas Lutfi Sudah Hadir Di Tengah-tengah Kita Nah Ini Mas Lutfi Ini Izin Mas Saya Baca Sedikit CV-nya Mas Jadi Mas Lutfi Ini Merupakan Peneliti Ali Pratama Di Pusat Masyarakat Dan Budaya Lembaga Ilmu Kena Indonesia Beliau Ini Lulusan S1 Ilmu Sejarah Di Universitas Indonesia Pada Tahun 2011 Dan Beliau Ini Sudah Menurutkan Beberapa Kegiatan Mas Kegiatan Penelitian Ini Cukup Produk Sekali Ini Beliau Jadi Kalau Saya Boleh Sebutkan Ini Salah Satunya Adalah Kajian Penelitian Kajian Toleransi Di Tahun 2012 Ini Bidang Ilmu Penelitian Sosial Dan Kemanusiaan Lipi Dan Kemudian Di 2019 Ada Penelitian Kuliner Analitik Bersama Dengan LPDP Dan Juga Bekraf Dan Kemudian Di Tahun 2020 Mas Lutfi Ini Juga Melakukan Penelitian Prioritas Riset Nasional Untuk Bidang Sosial Humaniora Ini Tentang Masyarakat Sipil Keagamaan Nah Ini Dalam Dalam hal ini Juga Mas Lutfi Selain produktif Juga Sangat Ulet Ini Kebetulan Mas Lutfi Saat ini Sedang Ini Mas Sembari Belajar Untuk Pasca Sarjana Mas Sedang Di Tengah Perkulian Untuk Magistar Ilmu Sejarah Termasuk Ulet Sembari Kerja Sembari Berkuliah Di Pasca Sarjana Ilmu Sejarah Universitas Indonesia Mas Sultfi Apa namanya Barangkali Kita Langsung Ini Papar Dengan ini Barangkali Izin Mas Sultfi Untuk Mohon Paparannya Waktu Dan Tempatnya Di Persilahkan Mas Terima kasih Kepada Mas Adit Selaku Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Salam Kebajikan Pertama Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Panitia Acara Dari Pihak Perpustakaan Nasional RI Yang Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Untuk Bisa Apa Ya Sekedar Sharing Pengetahuan Yang Saya Miliki Terkait Dengan Tema Kita Hari Ini Tentang Suasem Pada Pangan Yang Tadi sudah Banyak Dijelaskan Oleh Pembicara Sebelumnya Baik Dari Ibu Ludfi Yang Telah Memberikan Pembukaan Di awal Tentang Mengapa Begitu Penting Membahas Tentang Suasem Bada Pangan Ini Atau Saya Menyebut Dalam Konteks Tahanan Pangan Sebagai Bagian Dari SDG Internasional Bahwa Kita Juga Mengacu Kepada Situasi Internasional Sebagai Bagian Dari Penduduk Bumi Masyarakat Internasional Yang Memang Saat Ini Permasalahannya Kan Di Apa Ya Kekhawatiran Elit Elit dunia Itu Bahwa Penduduk Masyarakat Itu Melimpa Banyak Tidak Terkendali Populasinya Bahkan Nanti Kita Akan Mendapatkan Bonus Demografi Kan Indonesia Nanti Tetapi Apakah Kemudian Banyaknya Masyarakat Ini Diseimbangi Dengan Tersedianya Kebutuhan Nutrisi Untuk Kehidupan Manusia Itu Sendiri Jadi Untuk Masyarakat Sendiri Apa Makanan Dan Minuman Yang Layak Yang Sehat Itu Juga Masih Tetap Terpenuhi Di Masa-masa Mendatang Untuk Untuk Melihat Saya Dulu Diajarkan oleh Dosen Untuk Melihat Atau Memprediksi Hal-hal Yang Mungkin Saja Bisa Terjadi Di Masa Depan Itu Bisa Kita Pelajari Melalui Masa Lalu Melalui Pembelajaran Sejarah Jadi Memang Mungkin Masih Banyak Anak-anak Yang Menganggap Sejarah Ini Sebagai Suatu Hal Yang Membosankan Membicara Tentang Masa Lalu Yang Mungkin Dianggap Harusnya Sudah Dilupakan Tapi Ternyata Masa Lalu Menyimpan Kebijaksanaan Kebijaksanaan Pada Masanya Yang Bisa Kita Pelajari Agar Tidak Mengulangi Lagi Kesalahan Yang Sama Di Masa Sekarang Ataupun Masa Mendatang Tadi Masururi Sudah Banyak Menjelaskan Tentang Bagaimana Situasi Kita Sebagai Republik Atau Negara Yang Baru Bahkan Sudah Diberikan Penjelasan Yang cukup Komprehensif Tentang Usaha Mempertahankan Kehidupan Masyarakat Itu Dari Zaman Kultur Sel Dimana Self Subvency Kita Atau Pemenuhan Kecukupan Pemenuhan Pribadi Kita Terintervensi Dengan Adanya Kolonialisme Seperti Itu Kemudian Kolonialisme Belanda Dan Lanjut ke Kolonialisme Jepang Kemerdekaan Kita Atau Kedaulatan Tangan Kita Terganggu Dengan Adanya Dua Peristiwa Dalam Sejarah Tersebut Kemudian Ketika Merdeka Memasuki Masa Merdeka Sebagai Negara Yang baru Terbentuk Dan Belum Memiliki Model Pembangunan Yang cukup Usaha Untuk Menjaterakan Masyarakat Pun Juga Dirasa Cukup Panjang Dari Mulai Awal Kemerdekaan Hingga Tadi Akhir Dari Pembahasannya Mas Suri itu Adalah Di Awal Periode Orde Baru Atau Akhir Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno Jadi memang Kita melihat bahwa Dalam Aspek Sejarah ini Usaha Untuk Memberikan Kedaulatan Tangan Tangan Terhadap Rakyat Itu Untuk Mencapai Kesejahteraan Itu Memang Suatu Proses Jalan Yang Panjang Dan Tidak Mudah Seperti Itu Nah Kemudian Ini bagian Saya Untuk Membahas Melanjutkan Pembahasan Dari Mas Suri Tadi Yaitu Di Era Usaha Suasa Padapangan Era Orde Baru Bisa Next Selanjutnya Ya Tentu saja Untuk Membahas Era ini Kita Harus Mengenal Dulu ya Apa itu Orde Baru Dan mungkin Pastinya Semua Hadirin sekalian Peserta sini Sudah tahu Bahwa Orde Baru Ini merupakan Rezim Atau Masa Periode Kepemimpinan Presiden Soeharto Ya Dari Soekarno Ke Soeharto Yang saat itu Melalui Penetapan MPRS Di 12 Maret 1967 Yenderal Soeharto Dilantik Sebagai Pejabat Presiden Diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Menggantikan Soekarno Setelah Pidato Pertanggungjawabannya Itu Nawak Sara Itu ditolak Oleh MPRS Sedang MPRS Jadi Tadi Sempat dijelaskan Sedikit Bahwa ada Peristiwa G30S Kalau Saya Suka Menyebutnya G30S Saja Dengan Atau Tanpa PKI Jadi Ada Peristiwa Di tanggal 30 September 1965 Itu Peristiwa Yang Sebagai Salah Satu Peristiwa Yang Berpengaruh Juga Dalam Historiografi Kita Jadi Ada Beberapa Peristiwa Tiga Peristiwa Besar Dalam Historiografi Kita Itu kan Tahun 45 Itu Kemerdekaan Di Tahun 65 Itu Peristiwa G30S Dan Di tahun 98 Itu Reformasi Jadi itu Saya menyebut Tiga Peristiwa Besar Dalam Sejarah Atau Historiografi Indonesia Bangsa Indonesia Salah Satunya Yaitu Terbentuknya Orde Baru Melalui Peristiwa G30S Di tahun 65 Itu Jadi Ini Sebuah Rezim Pemerintahan Yang Menandakan Bergantinya Presiden Soekarno Ke Presiden Soeharto Jadi Semua Elemen-elemen Pemerintahan Pada Saat Itu Termasuk Di Sendi-sendi Yang Terkecil Itu Dicopot Diganti Oleh Soeharto Jadi Karena Kan Kaitannya Dengan Ideologi Saat Itu Pokoknya Yang Berbau Soekarno Dan Komunisme Itu Dibuang Disingkirkan Dari Unsur-unsur Pemerintahan Walaupun Sebenarnya Ada Beberapa Pihak-pihak Yang Kemudian Ketika Diwawancara Ulang oleh Soeharto Dan Mereka Mau Mendukung Soeharto Di Periode Selanjutnya Di Kepemimpinan Ini Mereka Selamat Orang-orang Soekarno Yang Tidak Disingkirkan Nah Kemudian Soeharto Ini Juga Melakukan Hal Yang Apa Bisa Dibilang Berda Paling Dasar Fundamental Yaitu Membuka Kembali Hubungan Diplomatik Ekonomi Yang Yang Dulu Sempat Menjadi Prinsip Soekarno Untuk Tidak Terlalu Terikat Dengan Bantuan Bantuan Asing Seperti Yang Kita Tau Bahwa Soekarno Ini Dengan Pemikiran Pemikiran Sosialisnya Bahkan Istilah Berdikari Dari Beliau Berdiri Di atas Kaki Sendiri Ini Juga Sedikit Banyaknya Berkelindan Dengan Penggunaan Istilah Suasembada Itu Sendiri Istilah Suasembada Dipakai Pertama Kali Di Tahun 1952 Di Program Kasimu Plan Yang Tadi Sudah Jelaskan Oleh Pak Mas Sururi Naswa Sembada Ini Interpretasi Soekarno Sebagai Bentuk Dari Istilah Sel Sufien Yang Ada Di Internasional Bahwa Kita Itu Sebagai Bangsa Yang Bisa Berdiri Di Atas Kaki Sendiri Tidak Bergantung Dengan Bangsa Lain Maka Itu Harus Bisa Suasembada Tangan Bisa Mencukupi Kebutuhan Tangan Kita Sendiri Tidak Import Tidak Beli Tapi Dengan Asumsi Indonesia Negara Yang Besar Dan Kaya Pastinya Itu Bisa Dengan Sumber Daya Alam Yang Merimpah Ruah Ini Pastinya Bisa Memenuhi Kebutuhan Kita Sendiri Namun Kemudian Dengan Sisi Tidak Mau tergantungnya Soekarno Terhadap Bantuan Bangsa Asing Juga Saat itu Agak Memberatkan Karena Memang Kita Belum Memiliki Modal Yang Besar Kemudian Inflasi Juga Tinggi Terutama Soekarno Kemudian Mendahulukan Internasionalisme Atau Ingin Membuat Citra Indonesia Sebagai Negara Yang Maju Secara Internasional Dengan Proyek Pembangunan GBK Monas Dan Juga Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Di mata Internasional Yang Untuk Membuktikan Bahwa Indonesia Ini Sudah Kuat Pondasinya Sebagai Bangsa Yang Ingin Menuju Bangsa Yang Besar Jadi Dengan Berpatokan Bahwa Walaupun Miskin Tapi Selama Masih Bisa Makan Saat itu Indonesia Masih Bisa Mencukupi Kebutuhan Nutrisinya Walaupun Di level Yang Terendah Ini Kemudian Menjadi Suatu Perhatian Tersendiri Bagi Pemerintahan Soeharto Mungkin Juga Karena Apa Soeharto Merasa Bahwa Tidak Bisa Juga Kita Menutup Diri Dari Bantuan Orang Lain Mungkin Saat itu Tapi Juga Saya Melihatnya Sebagai Suatu Yang Tanda Tanya Besar Juga Ketika Sehari Setelah Soeharto Dilantik Sebagai Presiden Menurut Ini Dari Catatan Bukunya Pikiran Dan Tindakan Soeharto Bukunya Gedi Payana Nah Sehari Setelah Dilantik Presiden Besoknya Dia Terbang Ke Jepang Terus Ketemu Dengan Perdana Menteri Jepang Dan Melakukan Apa Kaitannya Dengan Penanaman Modal Asing Investasi Jamka Panjang Jadi Dari Awal Ketika Menjadi Presiden Memang Soeharto Sudah Memposisikan Negara Negara Sebagai Negara Yang Perlu Bantuan Investasi Sebanyak Banyaknya Dari Asing Next Selanjutnya Nah Itu Membedakan Soeharto Dengan Soeharto Dengan Prinsip Pembangunannya Nah Di Periode Tersebut Di Dunia Internasional Sedang Berlangsung Suatu Kampanye Atau Apa Campaign Tentang Green Revolution Atau Revolusi Hijau Dimana Gaung Ini Tercipta Akibat Dari Beberapa Kali Kan Dunia Mengalami Perang Perang Dunia Satu Perang Dunia Kedua Termasuk Perang Dingin Nah Itu Keadaan Perang Perang Tersebut Itu Ia Memberikan Dampak Terhadap Dari Kestabilan Masyarakat Di Berbagai Belahan Dunia Terutama Fokusnya Akan Kebutuhan Nutrisi Sebagai Manusia Makanya Kemudian PBB Sebagai Keserikatan Bangsa-bangsa Yang terbentuk Salah Satu Elemen PBB Itu FAO Food and Agriculture Organization Itu Merasa Bertanggung Jawab Untuk Memperhatikan Bagaimana Nasib Negara-negara Pas Kapurang Ini Kedepannya Terutama Di Bagian Sektor Kebutuhan Pangan Jadi Revolusi Jauh Ini Berasal Dari Seorang Pemikiran Ahli Ekonomi Politik Dan Demografi Inggris Bernama Thomas Robert Malthus Kita Pernah Mendengar Malthus Teori Malthus Malthusian Yang Berpendapat Bahwa Kemiskinan Merupakan Hal Yang Tidak Dapat Dihindari Karena Semakin Meningkatnya Pertemuan Penduduk Yang Tidak Dibarengi Dengan Peningkatan Produksi Pangan Nah Pemikiran Robert Ini Kemudian Mendorong Lembaga Yang Kita Kenal Sebagai Ford Foundation Rockwell Foundation Di Amerika Serikat Untuk Melakukan Penelitian Di Negara-negara Berkembang Seperti Meksiko Dan Filipina Pada Saat Itu Sebagai Contoh Percontohan Di Meksiko Kedua Lembaga Tadi Mengembangkan Penelitian Mengenai Varietes Gandum Baru Yang Dianggap Lebih Produktif Dan Lebih Tahan Terhadap Serangan Hama Nah Varietes Gandum Ini Kemudian Diciptakan Melalui Penelitian Norman Borlauch Ilmuwan Asal Amerika Serikat Yang Kemudian Disebut Bapak Revolusi Hijau Atas Keberhasilannya Menghasilkan Varietes Gandum Yang Baru Ini Nah Kemudian Setelah Penelitian Di Meksiko Berhasil Di Tahun 62 Penelitian Yang Sama Didanai Oleh Mereka Berdua Itu Dilakukan Di Los Yang Dimana Varietasnya Kemudian Dilihat Ini Adalah Padi Atau Beras Sebagai Bagian Dari Makanan Pokok Wilayah Asia Tenggara Nah Kemudian Penelitian Ini Dinamakan International Rice Research Institute Atau IRI Nah IRI Ini Kemudian Berhasil Mengembangkan Varietas Bibit Padi Baru Yang Produktif Yang Disebut Varietas IR Yang Berasal Dari Penelitian Next Jadi Di saat yang bersamaan Ketika Soeharto Memulai Rezimnya Orde Barunya Kemudian Di saat yang bersamaan Dunia juga Seakan-akan Mendukung Terciptanya Program Tersebut Bahwa dunia juga Sedang Lagi Gencar-gencarnya Melakukan Intensifikasi Bahan Pangan Nah Kemudian Di periode Yang sama Juga Di periode Soeharto Terdapat Dua Dua Kali Ini ya Program Kelita Rencana Pembangunan Lima Tahun Ini Sebagai Bentuk Pemulihan Ekonomi Dan Stabilitas Internal Jadi Buat Soeharto Memang Hal Yang Didahulukan Dulu Sebelum Pembangunan Itu Bagaimana Masyarakatnya Saat itu Bisa Makan Mudah Makan Di lima tahun Awal Pelita Satu Dan Dua Yang Dilakukan Dari tahun 69 Sampai 79 10 Tahun Pertama Itu Jadi Kebijakan Pemerintah Lebih Difokuskan Kepada Kegiatan Kegiatan Utama Pertanian Yaitu Ada Intensifikasi Yang Fokusnya Itu Di Pengembangan Teknologi Biologi Dan Kimia Untuk Menghasilkan Bibit Unggol Pupuk Obat Hama Dan Teknologi Mekanis Pertanian Lalu Ada Extensifikasi Yang Mana Merupakan Perluasan Area Yang Mengkonversi Hutan Tidak Produktif Menjadi Area Pesawat Dan Pertanian Lain Tadi Juga Mas Ruri Sudah Menginggung Itu Kemudian Diversifikasi Yaitu Penganekaragaman Usaha Pertanian Untuk Menambah Pendapatan Rumah Tangga Petani Jadi Tidak Hanya Berfokus Pada Beras Saja Pada Saat Itu Juga Ada Usaha Diversifikasi Atau Apa Usaha Untuk Mengembangkan Anekaragaman Usaha Pertanian Yang Lain Kemudian Juga Di Dalam Pelita Pertama Dan Dua Itu Juga Dilakukan Program Karakat Gotong Royong Yang Dilaksanakan Dengan Konsep Pancah Usaha Tani Pancah Usaha Tani Terdiri Dari Penggunaan Bibit Unggul Pemumpukan Pengairan Yang Baik Pemberantasan Halma Dan Penyakit Serta Pengajaran Metode Bercocok Tanam Yang Baik Lalu Di Lima Tahun Berikutnya Pelita Tiga Dan Empat Itu Mulai Dilakukan Apa Yang Namanya Intensifikasi Khusus Atau Insus Jadi Dalam Program Insus Ini Para Petani Diajarkan Ilmu Bercocok Tanam Rasa Kepemimpinan Dan Sarana Komunikasi Melalui Kelom Pencapir Yang Sebelumnya Tidak Dapat Di Program Bimas Jadi Kelom Pencapir Kita Muncul Istilah Baru Jadi Di Masa Ini Menteri Penerangan Harmoko Membuat Program Yang Kelom Pencapir Kelom Pendengar Pembaca Pemirsa Secara Berpikir Yang Dari Semikan Pada 14 Juni 1984 Dengan Keputusan Menteri Penerangan Indonesia Nomor 110 Tahun 1984 Kelom Pencapir Ini Bisa Dibilang Apa Suatu Terobosan Ya Pada Saat Itu Bahwa Kemudian Ada Suatu Usaha Dimana Stakeholder Atau Pemerintah Itu Ingin Mengetahui Langsung Apa Yang Terjadi Di Akar Rumput Itu Secara Live Secara Nasional Bahkan Disiarkan Di Televisi Nasional Apa Yang Menjadi Keluh Pesah Dan Pemasalahan Petani Pada Saat Itu Masyarakat Pada Saat Itu Langsung Didengarkan Oleh Pihak Istana Jadi Kelompok Pencapir Itu Berangkat Dari Realitas Bahwa Tidak Mudah Bagi Masyarakat Pedesaan Memahami Sepenuhnya Pemikiran Pemikiran Tentang Pemanggunaan Nasional Karena Bahasa Bahasa Kita Bahasa Birokrasi Yang Belum Banyak Masyarakat Awam Paham Bagaimana Cara Regulasinya Edukasinya Sosialisasinya Yang Mudah-mudah Dimengerti oleh Masyarakat Kemudian Dibentukkan Kelompok Pencapir Memiliki Dampak Positif Diantaranya Tersebarnya Seluruh Informasi Tentang Teknologi Pertanian Hingga Keseluruh Pelosok Desa Selain itu Petani Juga dapat Menyampaikan Kelukesannya Tentang Program Bimas Yang secara Langsung Lewat Forum Dialog Antara Petani Dengan Presiden Jadi Memang Ini Salah Satu Pemanfaatan Media Pada Masa Itu Di saat Kalau Sekarang Serba Viral Kalau Ini Saat Itu Belum Ada Yang Viral Tapi Bisa Langsung Komunikasi Antara Masyarakat Dengan Presiden Nah Ini Kemudian Apa Suasembada Beras Tersebut Menjadi Target Yang Utama Dari Program Pelita Satu Dua Dan Tiga Empat Tadi Untuk Menuju Suasembada Beras Kemudian Mengapa Beras Beberapa Kali Mas Moderator Mas Hadid Sudah Sempat Menyinggung Kita Punya Pemikiran Yang Sama Juga Jadi Kenapa Pemerintah Orde Baru Ini Begitu Ingin Mencapai Target Untuk Suasembada Pangan Yang Difokuskan Di Suasembada Beras Tadi Sudah Disebutkan Mas Hadid Ada Hubungan Antropologis Masyarakat Indonesia Dengan Beras Itu Sendiri Di Penelitian Tim Pemerintah Saat Itu 60% Sober Kabur Hidrat Masyarakat Beras Beras Kemudian Beras Juga Menjadi Simbol Pertarian Sosial Karena Suka Diberikan Sedekah Berupa Beras Orang-orang Suka Berbagi Dalam Simbol Beras Kemudian Kalau Ada Acara Selametan Itu Yang Dikasih Juga Antara Tetangga Itu Beras Lalu Beras Pernah Menjadi Alat Tukar Di Masa Lalu Kemudian Adanya Memory Kolektif Masyarakat Tentang Dewi Seri Sebagai Dewi Padi Dalam Masyarakat Jawa Dan Yang Paling Penting Adalah Aspek Bahwa Presiden Soharto Sendiri Juga Sangat Dekat Dengan Anak Petani Jadi Dunia Pertanian Itu Sudah Hal Yang Biasa Buat Dia Makanya Kelompon Capir Dibentuk Oleh Presiden Soharto Untuk Bisa Mendengarkan Langsung Kelukesah Petani Seperti Dulu Masa Kecilnya Dulu Tapi Buat Saya Pribadi Hal Ini Adalah Jawa Sentris Atau Bisa Dibilang Soharto Sentris Karena Untuk Menjawab Pertanyaan Kenapa Beras Itu Ya Karena Memang Saat Itu Pembangunan Difokuskannya Lebih Banyak Di Pulau Jawa Kemudian Memang Saat Ini Ada Yang Mengatakan Bahwa Pada Masa Pemerintahan Orde Baru Yang Lebih Banyak Merasakan Pembangunan Orde Baru Masyarakat Di Pulau Jawa Pemerataan Pembangunan Saat Itu Belum Tersebar Di Wilayah Lain Sumatera Kalimantan Sulawes Bahkan Ketimur Jadi Untuk Bisa Pembawa 60% Sumber Masyarakat Itu Beras Dari Beras Juga Itu Pastinya Berdasarkan Survei Masyarakat Di Jawa Bukan Masyarakat Dari Sulawesi Ataupun Dari Papua Misalnya Yang Kita Sudah Tau Jelas Jelas Makanan Poko Di Sana Sampai Saat Ini Masih Sagu Masih Papeda Jadi Apa Ya Ada Usaha Jawaisasi Dalam Proses Pembangunan Di Masa Orde Baru Ini Biar Mudah Kontrolnya Biar Gampang Kayak Misalnya Semua Wilayah Di level Terkecil Itu disebut Desa Padahal Mungkin Dulu Di Sumatera Di Masih Ada Yang disebut Gampong Terus Di Aceh Terus Kemudian Di Sumatera Barat Ada Nagari Tapi Kemudian Di masa Orde Baru Ini Semua Level Komunitas Terkesil Masyarakat Itu disebutnya Desa Desa Di Papua Desa Di Sumatera Sulawesi Dan sebagainya Kemudian Makanan Pokoknya Masyarakat Indonesia Di Apa Dijadikan General Juga Yaitu Nasi Atau Beras Kemudian Fokus-fokus Yang ada Dilakukan Pada saat Itu Intensifikasi Pertumbuhan Padi Dan Tidak Fokus Juga Ke bagian Diversifikasi Tadi Yang Keanekaragaman Makanan Juga Yang Berdasarkan Tulisan-tulisan Jurnal-jurnal Yang ada Itu Kurang Dikembangkan Oleh Pemerintah Pusat Pada saat Itu Nah Kemudian Sebagai Bagian Dari Militer Sendiri Soeharto Melakukan Usaha-usaha Yang Dirasakan Strategik Untuk Bisa Mencapai Suasem Lada Beras Tersebut Jadi Penugasan Logistik Dalam Dunia Militer Itu Kan Berupakan Salah Satu Strategi Utama Memenangkan Perang Jadi Soeharto Mengumpulkan Teknokrat Untuk Nyusun Kebijakan Suasem Badapangan Kemudian Petani Diberi Kredit Murah Di tingkat Petani Harga Tidak Boleh Jatuh Kalau Harga Jatuh Maka Badan Urusan Logistik Yang Dibuat Oleh Pemerintah Orde Baru Atau Bulog Harus Membeli Dengan Harga Yang Dijamin Pemerintah Terus Terus Kemudian Ada Sistem Insentif Yang Dikembangkan Dengan Baik Insus Dirgerakan Perekrutan Penyuluh Pertanian Dilakukan Secara Besaran Dilakukan Pengamanan Secara Militer Jadi Memang Abri Masuk Desa Saat Itu Di Masa Terbaru Sudah Hal Yang Biasa Pengawasan Dilakukan Oleh Militer Di Level Terkecil Masyarakat Ada Babinsa Bintara Pembina Desa Sampai Sekarang Babinsa Masih Ada Itu Mendampingi Penyeluhan Pengajaran Teknik-teknik Bertani Programnya Terorganisir Dengan Baik Karena Didukung Militer Pada Saat Itu Sentra-sentra Produksi Beras Mulai Dari PD Simalungun Solok Palembang Lampung Sampai Maras Sol Dan Manggari Secara Baik Menerapkan Varietas Baru IR Yang Tadi Ditemukan Oleh International Rise Next Jadi Padi Yang Digunakan Itu Varietas Baru Untuk Mencapai Suasemba Adabras Next Selanjutnya Nah Kemudian Semua Usaha Itu Yang dimulai Dari Tahun 79 Itu Terbayar Sepertinya Dengan Adanya Konferensi Ke 23 Food and Agriculture Organization Yang Dilaksanakan Di Roma Italia Pada 14 November 1985 Karena Kemudian Disitu Direktur Direktur Jenderal FAO Dr. Edward Soma Itu Mengundang Khusus Presiden Soeharto Untuk Menyampaikan Pidato Di forum Tersebut Jadi Presiden Soeharto Mendapatkan Kehormatan Berpidato Di forum Resmi FAO Lantaran Capaian Capaian Soma 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 Depangan Yang Diraih Indonesia Pada Tahun Sebelumnya Yaitu Di Tahun 1984 Dalam Agenda Yang Bertapatan Dengan Peringatan 40 Tahun FAO Tersebut Jadi Soeharto Atas Nama Rakyat Indonesia Menyerahkan Bantuan Berupa 100.000 Ton Padi Yang Merupakan Sombangan Dari Kawan Petani Untuk Korban Kelaparan Di Sejumlah Negara Afrika Jadi Ini Yang Masih Ada Kelebihan Surplus Hasil Pertandaian Itu Yang Bisa Diberikan Kepada Orang Lain Kepada Negara Lain Tidak Hanya Ke Afrika Juga Ke Vietnam Juga Saat Itu Kita Meng-export Beras Nah Di Tahun 1986 Ketika Saoma Berkunjung Ke Jakarta Atas Nama FAO Saoma Menyerahkan Penghargaan Berupa Medali Emas Dengan Gambar Cetak Pak Harto Di Sisi Dan Lain Dengan Tulisan From Rice Importer To Self Suviensi Jadi Dari Importer Beras Ke Kemenuhan Sendiri Self Suviensi Suasembada Istilahnya Dari Importer Beras Menjadi Suasembada Pangan Next Nah Upaya Pencapaian Suasembada Pangan Ini Sebenarnya Justru Terbantu Dengan Keadaan Juga Yang Tadi Saya Bilang Ada Revolusi Hijau Dan Di Saat Yang Bersamaan Di Periode Tersebut Terdapat Peristiwa Oil Boom Penggunaan Minyak Bumi Yang Begitu Masif Terutama Untuk Negara Adidaya Seperti Amerika Serikat Yang Dia Membeli Banyak Minyak Dari Negara-negara Penghasil Minyak Dan Indonesia Sebagai Salah Satu Penghasil Minyak Juga Kecipratan Bisnis Tersebut Jadilah Harga Minyak Dunia Melonjak Dan Kemudian Saat itu Memberikan Keuntungan Yang Besar Sebagai Apa Kepada Negara Indonesia Yang Saat itu Menjadi Eksportir Minyak Terbesar Pemerintah Pemerintah Orde Baru Memiliki Ruang Fiskal Yang Luas Dari Pendapatan Minyak Bumi Yang Kemudian Menggunakan Profit Tersebut Untuk Stabilisasi Harga Beras Nah Dengan Adanya Keleluasan Anggaran Karena Pendapatan Negara Yang Meningkat Dari Eksport Minyak Pemerintah Sembada Pangan Ini Hanya Bertahan Lima Tahun Dari Tahun 84 Sampai 88 Setelah Mencapai Suasembada Beras Setelah Mencapai Penghargaan Dari FAO Justru Malah Pemerintah Atau Negara Kehilangan Fokus Untuk Mempertahankan Suasembada Dan Urusan Suasembada Itu Jadi Ikut Menurun Setelah Pemberian Pekargaan Tersebut Nah Itu Juga Didukung Dengan Fakta Bahwa Harga Minyak Merosot Di Akhir Tahun 80 Kemudian Pemerintah Mengalihkan Perhatiannya Pada Pengembangan Industri Manufaktur Untuk Mengenjot Ekspor Non-bigas Sebab Karena Minyak Bumi Tadi Tidak Lagi Membawa Keuntungan Yang Besar Nah Kemudian Di Sektor Pertanian Pemerintah Juga Mengalihkan Perhatiannya Pada Sektor Perkebunan Terutama Kelapa Sawit Nah Kondisi Ini Juga Kemudian Diperparah Dengan Kekeringan Panjang Yang Melanda Indonesia Pada Tahun 1987 Nyambung Sampai Tahun 1992 Karena Faktor El Nino Pada Saat Itu Next Nah Memang Upaya Apa Ya Swasemba Berdasarkan Dari Ahli Ahli Berdasarkan Dari Catatan Catatan Perkembangan Swasembada Di Indonesia Di berbagai Daerah Kalau Ingin Melakukan Swasembada Itu memang Membutuhkan Suatu Anggaran Yang Besar Dan Fokus Terhadap Pengembangan Anggaran Tersebut Maka Ketika Anggaran Pemerintah Mulai Defisit Karena Tidak Lagi Didukung Pendapatan Yang Besar Dari Minyak Bumi Upaya Swasembada Itu pun Kemudian Jadi Hilang Dengan Sendirinya Produksi Beras Jiblok Lagi Setelah 1986 Dan Impor Beras Dibuka Nah Ada Faktor-faktor Juga Yang Selain Dari Faktor Eksternal Seperti Harga Minyak Dunia Ataupun Keadaan Di luar Internal Bank Negara Keadaan Di internal Negara Juga Mempengaruhi Turunnya Usaha Swasembada Seperti Yang Kita Tahu Bahwa Oknum Oknum Pemerintah Pada Saat Era Orde Baru Itu Banyak Yang Menjadi Duri Dalam Daging Dalam Menjadi Penghambat Dalam Proses Kejahteraan Rakyat Korupsi Di Berbagai Lini Termasuk Bulog Juga Saat Itu Bermain Dalam Hal Penentuan Harga Pasar Jadi Ada Banyak Faktor Yang Membuat Kemudian Suasembada Beras Ini Yang Dicita-citakan Ini Juga Tidak Tercapai Karena Kita Sebagai Bangsa Indonesia Juga Tidak Fokus Dalam Hal Mencapai Suasembada Tersebut Kehilangan Ruh Mengapa Kita Harus Mencapai Suasembada Beras Itu Kita Sudah Kehilangan Ruh Itu Sejak Lama Pakar Ekonomi Orde Baru Enebut Ini Kalimatnya Menarik Dia Mengatakan Bahwa Mungkin Lebih Ekonomis Untuk Tergantung Pada Impor Daripada Menginvestasikannya Dalam Program Infrastruktur Yang Mahal Di Luar Jawa Untuk Meningkatkan Produksi Domestik Nah Kalimat Enbut Ini Menarik Dan Mengelitik Saya Karena Beberapa Sumber Terbaru Misalnya Seperti Tulisannya Tomo Zou Juga Hong Liu Beberapa Sarjana Sarjana Luar Itu Memberikan Gambaran Tentang Perkembangan Orde Baru Saat Itu Lebih Memilih Untuk Membeli Ketimbang Membuat Jadi Gampangnya Investasi Jangka Panjang Dalam Sains dan Teknologi Perkembangan Sains dan Teknologi Itu Mahal Maka Kemudian Lebih Murah Untuk Kita Membeli Produk Teknologi Ya Makanya Kemudian Sampai Sekarang Kita Tidak Memiliki Produk Sains dan Teknologi Sebagai Usaha Untuk Bisa Membalikan Modal Semua Pinjaman Kita Karena Prinsipnya Kita Sebagai Negara Yang Baru Berdeka Belum Memiliki Modal Kemudian Ada Negara Yang Memberikan Bantuan Modal Kode Kita Harusnya Kita Bisa Membalikan Modal Sebut Dalam Bentuk Pembangunan Dan Produksi Produk-produk Dalam Negeri Yang Bisa Dijual Yang Kemudian Bisa Menutup Hutang Kita Namun Kemudian Saat Ini Posisinya Kita Berhutang Tapi Kita Tidak Memiliki Banyak Produk-produk Yang Ketika Dijual Secara Internasional Bisa Menutupi Modal Hutang Yang Kita Pinjam Jadi Beda Dengan Negara Tiongkok Misalnya Selama 30 Tahun Proses Dia 30 Tahun Memang Sama Seperti Order Baru 30 Tahun Jadi Start 68 Dia Fokus Kepada Pembangunan Di Dalam Negeri Intensifikasi Pertanian Masyarakat Memang Harus Diberi Makan Dulu Kemudian Setelah Masyarakat Kenyang Baru Bisa Berproduksi Melakukan Kegiatan Yang Produktivitas Bisa Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat Bahkan Bisa Menjadi Pemasukan Negara Yang Besar Sekarang Sampai Sekarang Kita Bisa Lihat Tiongkok Bahkan Hampir Semua Produk Itu Dibuat Oleh Mereka Bahkan Seperti Peniti Yang Terkecil Saja Itu Made In Cina Itu Menjadi Apa Ya Saat Ini Pemasukan Yang Besar Bagi Tiongkok Keberhasilan Mereka Dengan Program Revolusi Hijaunya Dan Kemudian Pengembangannya Ke Arah Sains Dan Teknologi Ada Investasi Besar Dalam Pengembangan Sains Dan Teknologi Di Tiongkok Kemudian Produk Produk Kita Bisa Pakai Sekarang Produk Produk Yang Secara Teknologi Tinggi Tapi Secara Harga Miring Karena Memang Prinsipnya Mereka Sosialis Jadi Teknologinya Mungkin Bisa HP Realme Bisa Seperti iPhone Tapi Harganya Tidak Mahal Seperti iPhone Seperti Itu Tiongkok Dengan Produksi Dalam Negerinya Kita Mobil Nasional Juga Belum Berjalan Bahkan Dari Sejak Zaman Soeharto Dulu Kan Ada Mobil Nasional Timur Juga Tidak Berjalan Produksi Teknologi Dalam Negrinya Juga Tidak Ada Yang Bisa Dijual Keluar Karena Kita Seakan-akan Ditempatkan Sebagai Negara Konsumen Mungkin Karena Kalau Kalau Seandainya Indonesia Indonesia Yang Kaya Raya Ini Tiba-tiba Bisa Menjadi Negara Maju Itu Pasti Negara Lain Ketar Ketir Kita Bisa Suasembada Self-sustange Memenuhi Kebutuhan Diri Sendiri Dan Tidak Bergantuk Negara Lain Dengan Kegayaan Yang Begitu Melimpah Ruah Dan Negara Negara Lain Yang Tidak Punya Kekayaan Seperti Indonesia Pasti Akan Sulit Ada Kajian Kajian Yang Menyebut Bahwa Kita Ini Seperti Diposisikan Memang Menjadi Negara Yang Selalu Tergantung Tergantung Impor Dikit Beli Tapi Tidak Memproduksi Yang Banyak Jadi Tidak Ingin Menginvestasikan Dana Yang Besar Untuk Pengembangan Internal Produk Produk Dalam Negeri Karena Lebih Murah Untuk Membeli Produk Produk Yang Sudah Jadi Hingga Krisis Ekonomi 98 Cita-cita Soal Sembah Depangan Belum Lagi Tercapai Karena Indikator Yang Juga Belum Jelas Kita Ingin Mencapai Soal Sembah Depangan Ini Dengan Karakteristik Apa Apakah Seperti Yang Terjadi Di Periode Orde Baru Pak Harto Kita Punya Surplus Kelebihan Beras Bisa Direkspor Ke Negara Lain Tapi Faktanya Juga Saat Itu Kita Masih Ada Impor Beras Sekitar 400 Ribu Ton Untuk Kebutuhan Dalam Negeri Kita Karena Ternyata Banyaknya Kuantitas Juga Tidak Dibarangi Dengan Kualitas Beras Banyak Tapi Kualitas Bukan Yang Terbaik Juga Itu Hal Yang Menjadi Perhatian Juga Pada Saat Itu Makanya Kemudian Dalam Waktu Yang Singkat Indonesia Beberapa Tahun Setelah Menerima Penghargaan Malah Kemudian Impor Beras Lagi Jadi Memang Proses Proses Yang Panjang Namun Sebenarnya Tidak Rumit Juga Apabila Masing-masing Pihak Itu Bisa Berfokus Untuk Mencapai Suas Sembada Ini Sebagai Cita-cita Bersama Bangsa Indonesia Selanjutnya Next Ya Ada Kesimpulan Dari Saya Bahwa Memang Proses Sembada Pangan Ini Sebuah Proses Panjang Yang Meningatkan Banyak Pihak Dimana Perlu Ada Fokus Yang Serius Dari Pemerintah Membentuk Hubungan Yang Harmonis Dalam Mencapai Kesejahteraan Pangan Jadi Tidak Ada Lagi Yang Bekerja Sendiri Sendiri Ataupun Tadi Ada Oknum Oknum Yang Bandel Di Berbagai Sektor Yang Menghambat Dari Proses Pencapaian Kesejahteraan Pangan Untuk Masyarakat Nah Kemudian Pengembangan Sains dan Teknologi Serta Edukasinya Kepada Masyarakat Menjadi Kunci Yang Penting Nah Ini Kajian Yang Saya Lakukan Di LIPI Tentang STS Science Technology And Society Bahwa Ada Kebermanfaatan Yang Harus Diberikan Kepada Masyarakat Melalui Hasil-hasil Kajian Riset Sains dan Teknologi Itu Bahwa Untuk Membuat Masyarakat Juga Pola Pikirnya Maju Maka Juga Harus Ada Pengembangan Sains dan Teknologi Yang Mendukung Seperti Itu Kemudian Kita Ini Berada Di Tahap Yang Sudah Disebutkan Sudah Industri 4.0 Kemudian Dimana Posisi Kita Di Industri 4.0 Ini Dalam Aspek Pertanian Ada Pertanian Yang Menarik Juga Dari Teman Saya Bahwa Kita Ini Krisis Padi Atau Krisis Petani Di Generasi Sekarang Ini Apakah Generasi Sekarang Ini Masih Ada Yang Mau Jadi Petani Gitu Karena Memang Ada Lahan Banyak Tapi Gak Ada Petani Juga Itu Jadi Permasalahan Yang Tersendiri Juga Dalam Hal Ketahanan Pangan Ini Jadi Memang Harus Ada Target Pencapaian Yang Harus Jelas Apakah Untuk Mengejar Kuantitas Saja Atau Juga Mengelejar Kualitas Dari Usaha Ketahanan Pangan Ini Apa Yang Mau Dicapai Dari Suas Sembada Pangan Ini Apakah Cuma Terpenuhinya Kedaulatan Pangan Kita Atau Ada Goal Selanjutnya Seperti Yang Dilakukan Tiongkok Bahwa Ketika Masyarakat Sudah Kenyang Sudah Terpenuhi Nah Disitulah Mulai Bisa Dilakukan Pemberdayaan Produk Agar Masing-masing Masyarakat Memiliki Produktivitas Yang Bisa Berguna Untuk Diri Sendiri Bahkan Untuk Negara Kemudian Harinya Jadi Ada Nilai Ekonomi Yang Tercapai Dari Usaha Ketahanan Tangan Ini Seperti Itu Dari Saya Next Selanjutnya Terima Kasih Atas Perhatianya Kurang Lebih Mohon Maaf Assalamualaikum Wb Selanjutnya Saya Kembalikan Lagi Kepada Mas Itia Selaku Moderator Baik Terima kasih Banyak Mas Lutfi Atas Pemaparanya Ini Cukup Lengkap Jadi Ada Beberapa Bahasan Bagaimana Sebenarnya Kalau kita Lihat Dari Tuturan Paparan Mas Lutfi Ini Ada Jalan Panjang Saya Saya Mungkin Ambil Kata Lain Tapi Rada Sama Jalan Yang Cukup Terjal Atau Mungkin Berdarah Untuk Dapat Bagaimana Kemudian Indonesia Itu Mengambil Atau Menyematkan Diri Sebagai Suatu Negara Yang Bersuasemba Depangan Nah Ini Kita Bisa Lihat Tadi Di Paparanya Mas Lutfi Bahwasannya Pemerintah Ini Secara Taktis Melenggarakan Pelita Ini Dari Satu Sampai Dengan Lima Itu Fokus Utamanya Adalah Pertanian Terutama Fokusnya Adalah Di Wilayah Budaya Padi Dan Kita Melihat Disini Juga Bahwasannya Apa Namanya Sebenarnya Titik Tolak Dari Pemerintah Melakukan Hal Ini Adalah Bagaimana Pemerintah Ingin Melakukan Stabilitas Terkait Dengan Bagaimana Rakyat Ini Bisa Bisa Tenang Dahulu Karena Kalau Kita Melihat Kepada Sejarah Mas Orde Baru Tadi Mas Sudah Baik Sekali Menjelaskannya Tadi Di Lopaparanya Adalah Bagaimana Kemudian Orde Baru Melihat Salah Satu Tuntutan Daripada Orang Yang Ingin Rezim Daripada Presiden Soekarno Itu Dulu Jatuh Adalah Harga Beras Itu Sangat Mahal Sekali Ada Sampai 200 Sampai Dengan 240 Persen Jadi Bayangkan Pada Saat Itu Berapa Orang Ingin Makan Nasi Saja Itu Susah Sampai Tuntutan Teritura Itu Turunkan Harga Beras Atau Harga Tangan Utama Pada Saat Itu Dan Mas Menjelaskan Cukup Bernas Bahwasannya Memang Tangan Masyarakat Kita Ini Sebenarnya Bukan Hanya Padi Ada Ketela Ada Papeda Kemudian Ada Berbagai macam Panganan Lainnya Yang Lewat Menuturnya Ini Kemudian Ada Semacam Penyeragaman Penyeragaman Tertentu Saya teringat Ada Beberapa Buku Yang Menjelaskan Bagaimana Sebenarnya Pada Masa Pemerintahan Presiden Soeharto Lewat Tujuannya Salah Satunya Lewat Transmigrasi Pada Saat Itu Itu Dan Menyerahkan Bagaimana Sebenarnya Di daerah-daerah Bisa Memahami Bawanya Makanan Padi Dalam arti Yang tertentu Beras Ini Menjadi Makanan Nasional Karena Yang Diterasmigrasi Pada Suku Jawa Pada Suku Dianggap Pulaunya Sudah Cukup Padat Jadi Diterasmigrasi Ke Beberapa Daerah Karena Suku Jawa Ini Merupakan Suku Yang Panganan Padi Ini Pada Akhirnya Terjadi Pasokan Padi Secara Merata Ke Wilayah Wilayah Lain Padi Sebagai Panganan Utama Jadi Salah Satu Hasilan Adalah Kita Bisa Melihat Di Daerah Terutama Di Timur Panganan Utama Sekarang Rada Berpindah Ada Padi Ada Beras Di Belahan Daerah Yang Lain Ini Menarik Sekali Jadi Ada Penyeragaman Yang Salah Satunya Diedidikan Oleh Peranan Bulog Pada Saat Itu Kemudian Ada Beberapa Catatan Daripada Mas Lutfi Bahwasannya Terjadi Perubahan Kebijakan Pemerintahan Orang Baru Jadi Saya Bahasakan Di Sini Sebelum Pertanian Menjadi Sebuah Perhatian Utama Kemudian Dia Dilupakan Terutama Kemudian Setelah Pemerintahan Orang Baru Pada Saat Itu Menjadikan Industrialisasi Sebagai Salah Satu Tiang Panjang Utama Jadi Ketika Terjadi Poros Tersebut Pijakan Itu Berubah Maka Terjadi Perubahan Berubahan Berkaitan Dengan Subsidi Berkaitan Dengan Bagaimana Gerakan Taktis Pemerintah Di Wilayah Pertanian Kita Bisa Lihat Itu Ketika Subsidi Dan Perhatian Pemerintah Itu Terubah Yang pada Akhirnya Menyebabkan Kerugian Bagi Petani Karena Kita Tahu Bahwasannya Petani Ini Ketika Revolusi Hijau Ini Mulai Ketergantungan Terutama Ketergantungan Obat-obat Tanaman Yang pada Saat Itu Mulai Mulai Ada Jadi Ada Kutipan Yang Menarik Ada Namanya Ibu Hikmah Rafika Mufti Ini Dalam Makalahnya Terkait Dengan Pangan Ini Mengatakan Bahwasannya Ketika Revolusi Hijau Itu Begitu Merebak Ketika Revolusi Hijau Begitu Mengejala Dan Petani Ini Dengan Menarik Karena Ada Banyak Subsidi Disitu Terterit Ikut Mereka Melupakan Terkait Dengan Karifan Lokal Mereka Terkait Dengan Teknologi Mereka Yang Biasanya Mereka Pakai Yang Terkadang Ini Bebas Pestisida Bebas Obat Obatan Kimia Yang Pada Saat Itu Mulai Dipakai Oleh Mereka Baru Dan Pada Akhirnya Ketika Ketergantungan Mereka Para Petani Kepada Obat Obat Tersebut Maka Obat Obat Ini Karena Dipasok Oleh Produsen Yang Merupakan Perusahaan Padas Itu Ini Yang Memainkan Harga Pasar Disitu Yang Pada Menyebabkan Petani Menjadi Lebih Kesusahan Jadi Oleh Karena Wajar Tadi Mas Luthi Bilang Ketika Tahun 1984 Kita Suasembadah 1985 Kita Diberikan Penghargaan Oleh FAU Bahkan Menyumbangkan 100 ribu ton Setelahnya Paskanya 1996 Paskanya Kita Mengimpor Beras Kembali Itu Hal Yang Sebenarnya Mungkin Teman-teman Bisa Ini Kita Kontemplasikan Ironis Tapi Ini Menjadi Suatu Kajian Yang Menarik Terima kasih Banyak Mas Teman-teman Barangkali Kita Sudah Rampuk Di Dua Narasumber Ini Kita Bisa Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Barangkali Sudah Ada Berapa Pertanyaan Di chatbox Kita Bisa Melihat Di Sini Ada Berapa Pertanyaan Yang Menarik Sekali Bahkan Ada Yang Pernyataan Ini Bahkan Sudah Bahkan Ada Pernyataan Bukan Pertanyaan Ini Menarik Sekali Barangkali Ada Yang Bisa Dampilkan Beberapa Pertanyaan Tersebut Ada Beberapa Pertanyaan Oke 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 Oh Oh Baik Ini Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Dari Beberapa Teman Teman Disini Terima Kasih Banyak Sudah Mengajukan Pertanyaan Ini Ada Beberapa Pertanyaan Kepada Kedua Narasumber Kita Mas Luri Dan Mas Lutfi Ini Apa Namanya Sudah Proses Ya Ini Mungkin Dari Dari Apa Namanya Ini 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 dari Pak Ihwan Ya Pak Ihwan Sitomiang Set Oke Dari Pak Ihwan Sitomiang Set Ket Ini Sekretariat DPDRI Senayan Jakarta Ditujukan Untuk Mas Ruri Nah Ini ada Pertanyaannya Mas Barangkali Juga bisa terbaca Disini Dikatakan Bahwa Indonesia Ini Negara Kepulauan Rentan Bahaya Perubahan Iklim Yang Memaruhi Dan Menghambat Realisasi Pembangunan Ekonomi Sosial Dan Lingkungan Dalam Hal Ini Adalah Ketahanan Pangan Menilik Sejarah Penyediaan Pangan Menghadapi Musim Pecaklik Kita Mesti Meninggalkan Kemampuan Adoptasi Terhadap Dampak Perubahan Iklim Desember Hingga Januari Biasanya Musim Capeklik Zaman Now Kamus Ini Mestinya Tidak Berlaku Karena Tanam Dan Panen Bisa Sepanjang Tahun Tanpanti Bukan Jalan Impor Impor Dan Bukan Seperti Masa Penjajahan Jadi Dimensi Waktu Dimensi Waktunya Agak kurang Terbaca Ya Saya Baca Via Chatbox Barangkali Kamus Tidak Berlaku Karena Tanam Dan Panen Bisa Sempanjang Tahun Tanpa Henti Bukan Jalan Pintas Impor Dan Bukan Terpasan Masa Menjajahan Jadi Dimensi Waktu Memedakan Motivasi Ketahan Pantai Kita Ini Mungkin Lebih Ke Pernyataan Bapak Ini Mungkin Lebih Ke Pernyataan Ini Dari Pak Ihwan Mungkin Nanti Mas Ruri Bisa Menanggapi Saya Coba Ambil Satu Pertanyaan Lagi Barangkali Oke Ini Ada Dari Ibu Nudia Andrina Ini Dari SDN 7 Gientung Kebupaten Belitung Timur Bangka Belitung Belitung Poesinya Menarik Ini Pertanyaannya Mohon Pencerahan Dari Para Narasumber Kedua Narasumber Berarti Mas Ruri Dan Mas Lutfi Suasembada Apakah Hanya Terkait Dengan surplusnya Panen Beras Sedangkan Dari yang kita ketahui Makan pokok masyarakat sebenarnya beragam Mulai dari Singkong Sagu Dan Jagung Barangkali Langsung ya Mas ya Barangkali langsung Dijawab saja Barangkali mulai dari Mas Ruri Mas Boleh Mas Poesinya Mas Untuk langsung menjawab Baru kemudian ke Mas Lutfi Mangga Mas Terima kasih atas Pertanyaannya Saya coba Jawab Terkait dengan Suasembada Pangan Memang Untuk Indonesia Sendiri itu Kita selalu Mengaitkannya Dengan beras Kenapa Karena Seperti yang Tadi sudah Disampaikan oleh Mas Lutfi Bahwa Apa Namanya Beras itu Menjadi Makanan pokok Di sebagian besar Wilayah Di Indonesia Tapi Tidak juga Menutup Pada masa Ini saya contohkan Pada masa Pemerintahan Soekarno Demokrasi terpimpin Beliau juga Pernah Apa namanya Menggalakan Apa Istilahnya itu Diversifikasi Pertanian Itu Penanaman yang Beragam Pada waktu itu Pak Soekarno itu Mempropagandakan Bahwa Jagung itu Sebagai Bahan Makanan Pokok Yang juga Perlu untuk Di Sebagai Pengganti Atau sebagai Bahan Tambahan Selain Beras Saya juga pernah Baca di surat kabar Bahwa Pada waktu itu Propagandanya Bahwa Dalam berita itu Dituliskan Pak Soekarno Sekarang Gemuk Karena Beliau Makan Jagung Itu pernah Saya baca Di Salah satu Surat kabar Merdeka Kalau tidak Salah Jadi Ini Apa namanya Tidak Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Seperti Di masa Orde baru Juga Apa namanya Pangan Terutama Untuk Suasembada Itu Pada Usaha Panca Usaha Tani Itu Disebutkan Juga Ada Selain Intensifikasi Extensifikasi Diversifikasi Juga Nah Ini Menurut Saya Memang Karena Sebagian Masyarakat Indonesia Itu Memang Mengkonsumsi Beras Jadi Mungkin Lebih Terkenalnya Suasembada Beras Tapi Disamping Itu Sebetulnya Untuk Pangan Yang Lain Terutama Untuk Kebutuhan Karbohidrat Seperti Tadi Disebutkan Ada Jagung Kemudian Sagu Bahkan Ubi Untuk Wilayah Timur Ini Apa Namanya Hanya Saja Mungkin Apa Ya Gaungnya Itu Tidak Tidak Terdengar Seheboh Beras Ini Mungkin Seperti Itu Mas Terima Kasih Baik Terima Kasih Mas Ini Cukup Padat Penjelasan Dari Mas Maka Kepada Mas Luthi Barangkali Bisa Menanggapi Pertanyaan Tadi Mas Ya Baik Terima Kasih Kepada Ibu Ayu Tadi Atas Pertanyaannya Tentang Apakah Suasabada Beras Ini memang Apakah Dilihat dari surplusnya Produksi beras Tadi ya Padahal Sedangkan Makanan Ada Makanan Bahan Makanan Lain Yang Ada Di Tengah Tengah Masyarakat Yang Tidak Hanya Beras Seperti Itu Jadi Memang Kalau Saya Melihatnya Apa Ya Bisa Dikatakan Bahwa Urusan Atau Misalnya Prestasi Soas Sembah Depangan Ini Memang Sedikit Banyaknya Saya Melihatnya Sebagai Suatu Pencapaian Politis Yang Dilakukan Oleh Pemerintahan Presiden Soarto Masa Orde Baru Pada Saat Itu Memang Untuk Bisa Melihat Satuan Ukur Keberhasilan Pembangunan Yang Dilakukan Yang Berbeda Dari Orde Yang Lama Disebutkan Dulu Demokrasi Terpimpin Soekarno Disebut Orde Yang Lama Nah Ini adalah Yang Sekarang Ini adalah Orde Yang Baru Itu Orde Yang Baru Itu Harus Ada Standar Tentang Kemajuan Yang Dicapai Saya Melihatnya Bahwa Kemudian Sembah Depangan Yang Terjadi Tahun 84 Ini Menjadi Acuan Ukur Keberhasilan Soeharto Di Mata Internasional Membawa Keterpurukan Bangsa Indonesia Di Masa Sebelumnya Sebagai Bangsa Yang Disegani Saat Itu Kemudian Memang Apa Ya Di Level ASEAN Sendiri Indonesia Saat itu Disegani Bahkan Malaysia Filipina Vietnam Belajar Kepada Kita Itu adalah Salah satu Fakta sejarah Juga Tapi Kemudian Kalau Sekarang Boro-boro Beda Situasinya Kita Kehilangan Respek Tersebut Kalau Sekarang Masih Menjadi Kembali Macan Yang Tertidur Kalau Dulu Mungkin Disebut Zaman Orde Baru Kita Macan Asia Indonesia Khususnya Di kalangan Asia Tenggara Memang Apa Tadi Seperti Yang Saya Sebutkan Bahwa Memang Karena Mungkin Karakteristik Pertama Pemerintahan Kita Juga Orang Jawa Notabene Pak Harto Sangat Jawa Jadi Secara Bawah Sadar Mungkin Fokusnya Yang Kemudian Dilakukan Adalah Di Masa Pembangunan Pembangunannya Adalah Mengintensifikasi Produktivitas Padi Sebagai Beras Sebagai Makanan Utama Masyarakat Jawa Umumnya Kemudian Saya Dijelaskan Bahwa Kemudian Produksi Padi Ini Juga Disebarkan Ke Wilayah-wilayah Lain Yang Notabene Secara Budaya Itu Bukan Memakan Beras Tadi Penanya Sudah Menyebutkan Bahwa Ada Makan Jagung Juga Ada Makan Umbi Umbian Singkong Makan Sagu Sebagai Bahan Nutrisi Karbohidrat Utamanya Masing-masing Masyarakat Ada Karakteristik Cuma Memang Saya Melihat Ini Sebagai Bagian Dari Citra Politis Yang Bisa Dijadikan Tolak Ukur Sebagai Suatu Catatan Sejarah Juga Bahwa Kalau Seandainya Saat Itu Tidak Diberikan Penghargaan Juga Kita Tidak Bisa Tau Patokannya Indonesia Disebut Berhasil Suasembada Pangan Itu Seperti Apa Mungkin Kalau Misalnya Ternyata Ukurannya Bahwa Indonesia Bisa Suasembada Pangan Karena Sudah Mencukupi Semua Kebutuhan Masyarakat Dalam Negrinya Dan Ada Suplus Produksi Beras Yang Bisa Diekspor Keluar Negeri Sehingga Menjadi Keuntungan Tambahan Nah Itu Kemudian Sedikit Membantu Kita Untuk Menjadi Patokan Untuk Mencapai Suasembada Pangan Kemudian Harinya Jadi Kalau Menurut Saya Seperti Itu Sebagian Dari Apa Ya Prestasi Politis Untuk Suasembada Pangan Ini Kalau Kait Tanya Memang Apakah Kemudian Ada Usaha Untuk Mengintensifikasi Produk-produk Tanaman Lainnya Dari Pemerintah Ada Sejauh Yang saya Dapat Juga Catatan Itu kan Berbagai Daerah Dan Pemerintah Daerah Itu kan Mengintensifikasikan Produk-produk Masing-masing Di Layah Masing-masing Masing-masing Memang Apa Ya Tidak Menjadi Besar Karena Memang Dukungan Dari Pemerintah Pusatnya Juga Tidak Banyak Misalnya Ketika Saya Melakukan Penelitian Tentang Sejarah Industri Tahu Sebedang Yang mana Notabene Tahu Itu kan Berasal Dari Kedelai Kita Sebagai Bangsa Tahu Dan Tempe Yang Mengkonsumsi Banyak Kedua Makanan Tersebut Masa Bahan Bakunya Juga Impor Dari Kedelai Amerika Padahal Makanan Makanannya Makanan Khas Kita Tapi Bahannya Bahan Dari Luar Untuk Produksi Kedelai Dalam Negeri Pun Kita Kekurangan Dari Segilahan Juga Kualitas Bibit Dari Kedelainya Juga Belum Diperbaharui Lagi Makanya Kemudian Lebih Murah Untuk Membeli Kedelai Dari Luar Ketimbang Daripada Memproduksi Varietas Kedelai Yang Unggul Yang Harusnya Bisa Ditanam Lebih Luas Lagi Di Masyarakat Indonesia Tapi Kemudian Pemerintah Lebih Memilih Untuk Secara Ekonomi Secara Hitung-hitungan Lebih Murah Membeli Daripada Membuat Akhirnya Jadi Seperti Itu Jadi Masalah Yang Berlarut-larut Dalam Dunia Industri Pangan Ini Kalau Dari Saya Seperti Itu Mas Moderator Terima Kasih Baik Terima Kasih Banyak Mas Lutfi Atas Jawaban Yang Cukup Bernas Jadi Ini Menarik Sekali Kalau Kita Lihat Bahwasannya Sebenarnya Tanaman Alternatif Untuk Jadi sumber Pangan Kita Ini Cukup Banyak Namun Fokus Daripada Lingkup Pemerintah Atau Rezim Memang Menjadikan Hal-hal Itu Menjadi Tidak Terlihat Poesnya Saya Tadi Mendengar Paparan Dari Mas Luri Ataupun Mas Lutfi Jadi Ingat Pada Masa Sekitaran Masa-masa Kita Pendudukan Atau Kemudian Pada Masa-masa Awal Orde Baru Ketika Kita Masih Menjadi Pengimpor Beras Yang Cukup Besar Ada Namakan Menu Khusus Terutama Pada Masa Pendudukan Jepang Itu Menu Khusus Memang Diperuntukkan Untuk Masyarakat Peribumi Untuk Dapat Dalam Artian Tertentu Mempertahankan Tingkat Gizinya Walaupun Dia Tidak Makan Nasi Gitu Ya Tidak Makan Beras Ada Bubur Asia Raya Bubur Tapi Bukan Beras Dari Bekatul Dan Beberapa Bahan Makanan Lainnya Dan Posisinya Untuk Makanan Sehari Hari Kemudian Ada Kue Asia Itu Bukan Terbuat Dari Gandum Namun Ada Bahan Lain Bahan Pang Alternatif Pada Akhirnya Itu Menjadikan Masyarakat Kita Ini Mau Tidak Mau Juga Makan Dan Pada Masa Awal Baru Kita Mengetahui Beras Atau Mungkin Beras Tekad Ini Beras Tapi Dalam Artian Tertentu Ini Dicampur Beberbagai Macam Hal Dan Menjadi Pangal Alternatif Pada Masa Tersebut Hal Ini Dikenakan Karena Memang Masyarakat Sangat Tergantung Oleh Padi Tersebut Ya Paisinya Walaupun Varietas Anaman Angin Yang Bisa Menjadi Alternatif Pangan Masa Kita Memang Perlu Juga Kita Melihat Sebenarnya Ketika Kita Fokus Kedalam Bidang Pertanian Ini Bidang Bidang Yang Sifatnya Padi Ataupun Sebagainya Kita Ini Mungkin Sedikit Luput Bahwasannya Kita Bangsa Maritim Kita Punya Jalur Atau Garis Pantai Yang Sangat Besar Sekali Dan Menariknya Adalah Poisinya Pemerintahan Pada Masa Lalu Tersebut Kita Lihat Ini Contohnya Pada Masa Pemerintahan Soekarno Wapun Soeharto Nerajan Pada saat Itu Ini Belum Mendapatkan Suatu Perhatian Yang Cukup Padahal Kita Ketahui Ketika El Nino Itu Atau Lajur Angin Yang Merusak Tanaman Itu Berlangsung Maka Pada saat Itu Di wilayah Garis Pantai Itu Muncullah Pangton 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 Pertanya Makanan Makanan Ikan Yang Pada Hanya Membuat Seharusnya Varitas Ikan Menjadi Lebih Menurut Tangkap Dan Lebih Banyak Itu Muncul Pada saat Tersebut Hal Ini Terkadang Yang Menjadi Suatu Hal Yang Luput Yang Pada Akhirnya Terutama Pada Pemerintahan Di bawah Presiden Soeharto Yang Begitu Untuk Fokus Pada Penanaman Faresis Perhatian Hal Seperti Esensi Kita Bagai Bangsa Martin Ini Agak Kurang Diperhatikan Memang Apa Namanya Dalam Apa Namanya Ini Hanya Ekdote Saja Bahwasannya Terkadang Ada juga Anekdote Bahwasannya Kita sering Mengatakan Dari kita Sebut Nusantara Nusantara Nah Ini Poesnya Ada Anekdote Dari Teman Saya Juga Poesnya Dikatakan Orang Dari Luar Luar Jawa Mengatakan Bahwasannya Nusantara Ini Nusa Jawa Dan Antara Lain Jadi Nusa Jawa Jawanya Sebagai Pusat Kosmologi Antara Lain Adalah Pulau Di Sekitarnya Mereka Ini Lagi-lagi Suatu Hal Yang Sebenarnya Menarik Untuk Dikaji Dan Sotir Universitas Sendiri Bagaimana Sebenarnya Kita Sebagai Negara Kesatuan Punya Garis Pantai Cukup Besar Tapi Juga Mempunyai Persoalan Terutama Di bidang Di bidang Pangan Yang Sampai Sekarang Barangkali Kita Masih Perlu Untuk Menahi Karena Sampai Sekarang Kita Masih Menjadi Pengimpor Untuk Bahan Pangan Tersebut Baik Barangkali Ada Pertanyaan Lain Saya Tadi Melihat Satu Pertanyaan Untuk Mas Ruri Kalau Tidak Salah Oke Ini Ini Dari Bapak Bapak Eihan Aynun Beliau Dari Pontianak Kalimantan Barat Ditujung Untuk Bapak Ruri Pertanyaan Bagaimana Cara kita Untuk Dapat Menilai Efektivitas Maksimal Atau Tidaknya Dalam Suasemada Pangan Di setiap Jamannya Atau Periode Yang Sudah Kiranya Ini Bapak Jelaskan Mungkin Bagaimana Cara kita Dapat Menilai Efektivitas Atau Tidak Persoalan Suasemada Pangan Di Tiap Jamannya Barangkali Mas Suri Mohon izin Mas Untuk Jawabannya Mas Mangga Dipersilakan Baik Mas Adit Saya Coba Jawab Tapi Mungkin Ini Apa Namanya Pendapat Saya Karena Sampai Saat Ini Kita Belum Mengkaji Lebih Jauh Tentang Kefaktivitasan Masing-masing Periode Dalam Sampai Suasemada Pangan Jadi Pendapat Saya Itu Dimungkinkan Dalam Menentukan Suasemada Pangan Atau Tidaknya Itu Bisa Bisa Dilihat Dari Jumlah Penduduk Mungkin Jadi Bagaimana Yang Saya Pernah Baca Itu Bahwa Kebutuhan Apa Namanya Kebutuhan Kalori Dari Manusia Itu Perharinya Adalah 1900 1900 Perhari Nah Dari Jumlah Penduduk Ini Mungkin Bisa Dibandingkan Dengan Jumlah Hasil Panen Dari Pertanian Yang Dijalankan Pada Waktu Itu Jadi Mungkin Itu Jawabannya Terus Kemudian Yang Berikutnya Lagi Tentang Harga Pangan Apa Namanya Ketika Jumlah Produksinya Tinggi Ini Otomatis Harganya Juga Akan Stabil Tapi Jika Jumlah Panen Yang Didapat Minimal Kemungkinan Besar Harganya Menjadi Tinggi Dan Bahkan Bisa Berpengaruh Kepada Produk Pertanian Yang Lainnya Kemudian Yang Ketiga Itu Daya Beli Mungkin Jadi Ketika Jumlahnya Tercukupi Kemudian Masyarakatnya Memiliki Daya Beli Yang Cukup Ini Bisa Dikategorikan Bahwa Bisa Dikatakan Mencapai Kecukupan Pangan Atau Mungkin Suasemata Pangan Mungkin Itu Sebab Dari Saya Bisa Ditambahkan Mungkin Dari Yang Lain Terima 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 Atau Barangkali Mas Lutfi Ingin Menambahkan Mas Ini Berkaitan Dengan Pertanyaan Dari Bapak Lutfi Halo Mas Lutfi Ya Genos Apa Sudah cukup Kalau Halo Komendas Saya Sudah cukup Dari Saya Sudah cukup Terputus Ya Sinyal Saya Atau Halo Halo Sepertinya Sinyalnya Mas Adit Ini Beli Mengatakan Mas Asyarakat kita Bercita-cita Menjadi Petani Iya Mas Mas Masyarakat kita Yang Bercita-cita Menjadi Petani Atau Para Sarjana Pertanian Yang Mengaplikasikan Ilmunya Dalam Bidang Pertanian Atau Menjadi Petani Nah Ini Barangkali Boleh Mas Mas Suri Atau Mas Ruti Menanggapi Mas Poisnya Mas Nah Ini ada Ada pertanyaan yang cukup menggelitik Ini poisinya Dari Bapak atau Ibu Dari Perpusda Bantan Mungkin dari Mas Tadi sudah Mas Ruri ya Mungkin dari Mas Lutfi dulu nih Gimana Mas Tanggapannya Mas Iya Ada ya Suara saya Halo Jelas Jelas ya Mas Jelas Mas Jelas Iya Iya Pertanyaan dari Ini ya Tadi saya juga baca Tentang Mastikah ada Masyarakat kita yang Bercita-cita sebagai Petani Atau para Sarjada pertanian Yang mengaktifkan ilmunya Dalam bidang pertanian Atau menjadi Petani Ini memang Apa ya Menjadi Pertanyaan juga Buat kita ya Ini kadang kita Luput Sebagai Bangsa Yang Konsumsi Sehari-harinya Beras gitu kan Mayoritas Masyarakatnya Nah itu kemudian Bagaimana nasib Produksi beras Kedepannya gitu Karena memang Di tempat saya sendiri Teman saya yang Fokus di kajian Sosiologi pertanian Gitu Jika itu Bercerita bahwa Ini menjadi Apa ya Sumber permasalahan Yang baru juga Kalau tidak Cepat ditangani gitu Bahwa Sebenarnya kita ini Krisis Padi Atau krisis Petani gitu Apakah Padinya yang tidak ada Atau tenaga Yang mengolahnya Yang tidak ada Karena kemudian Apa ya Kita harus banyak Belajar juga Makanya kemudian Saya menyebutkan Bahwa kunci Salah satu kunci Pentingnya Dalam hal ini Permasalahan ini Adalah Pengembangan Science dan teknologi Karena memang Kita harus banyak Belajar kepada Negara-negara Yang sudah maju Di bidang ini Pengembangan Bidang agrikultur ini Dan juga Kemudian Mempelajari Teknologinya Penerapan teknologi Masyarakatnya Nah saya rasa juga Di Jepang Misalnya Sebagai Bangsa yang Mengkonsumsi Beras juga Itu Tidak Kekurangan Tenaga petani Di bidang pertaniannya Bahkan mereka kan Ketika Tenaga manusianya Tidak ada Ya mereka Datangnya Ke teknologi Ke robotik Jadi Pengembangan Apa Dalam usaha Mempertahankan Produksi pangan itu Ketidakadaan Tenaga manusia itu Bukan menjadi halangan Bagi negara-negara Seperti mereka Urusan pertanian itu Bisa Direkayasa Dan bisa Dikelola Secara teknologi Yang tinggi Kemudian Kalau misalnya Generasi sekarang Atau misalnya Kan Dulu anekdotnya Bahwa Institut Pertanian Di Bogor Harusnya kan Menghasilkan Banyak Tenaga-tenaga Pertanian Yang mumpuni Maaf ya Kalau misalnya Ada yang lulusan IPB Tapi kemudian Saya melihat Teman saya sendiri Juga kemudian Lulusan dari sana Bekerja di sektor Ekonomi Di perbankan Dan segala macem Jadi Anekdotnya Harusnya kan Lulusan dari situ Kemudian Mengembangkan pertanian Ada memang Makanya ini Kemudian apa ya Sama seperti Halnya Permasalahan di Indonesia Itu begitu banyak Kalau ngomongin Masalah hukum Lulusan hukum Ribuan Dari berbagai Kampus Di Indonesia Tapi Masalah hukum Kita masih Gitu-gitu Aja Makanya kemudian Juga Permasalahan Pertanian Ada ribuan Sarjana Pertanian Yang saya yakin Dihasilkan Yang baik-baik Yang bagus-bagus Dari berbagai Perguruan tinggi Kemudian Permasalahan Pertanian Kita masih Stuck di situ-situ Aja Jadi sebenarnya Apa yang Salah Sebenarnya Apakah SDM Gitu kan Kemudian Atau di Bahan bakunya Atau Bisa jadi Juga di Hasil keputusan Kebijakan Pemerintahnya Yang Kurang bisa Mengelola Dengan baik Keberadaan SDM Dan Bahan baku Yang ada Karena juga Tadi saya melihat Ada pendapat juga Dari hadirin Di chat Bahwa Salah satu Pendapatnya Bahwa Fokus Point Pemerintah Itu Di Ini ya Apa Di Permasalahan Ini Di ketegasan Pemerintah Jadi Presiden Sebagai kewalaan Negara Menjadi kunci Final Dalam Menerbitkan Instruksi Khusus Gitu kan Dalam Membawa Situasi Ini Ke arah Yang lebih Baik Tentu saja Memang Harus Pada akhirnya Memang berada Finalnya itu Keputusan Berada di Pimpinan Tertinggi Selama ini Kita Misalnya Dari lembaga Penelitian Sudah memberikan Hasil-hasil Riset Permasalahan Yang ada Di masyarakat Juga Lead bank Lead bank Lain Di kementerian Terutama Lead bank Di pertanian Kementerian Pertanian Itu pasti Sudah banyak Hasil-hasil Riset Yang menjadi Permasalahan Yang ada Di berbagai Wilayah Di negara Kita Tapi kemudian Memang Goals Atau endingnya Itu Apakah kemudian Saran-saran kita Itu akan Dilaksanakan Atau tidak Itu tergantung Dari Para pemangku Kementingan Stakeholder Yang menerima Hasil-hasil Riset Kita Mau dibawa Kemana Hasil-hasil Riset Yang ada Apakah Pemerintah Mengikutinya Atau tidak Itu kemudian Hak Hak Rerogetiknya Pemerintah Pusat Itu kan Kemudian Makanya memang Apa Yang kita harapkan Bersama Memang Apa ya Pemerintah Bisa kembali lagi Untuk melihat Semua Permasalahan Yang ada Misalnya termasuk Pandemi Covid ini Melalui Evident Reset Jadi Keputusan Membuat Wijakan Itu berdasarkan Dari Hasil Riset Yang ada Yang dilakukan Oleh Para peneliti Kita Dan para Tenaga-tenaga Riset Kita Memang Sudah Kita Dipekerjakan Oleh negara Untuk Melakukan Penelitian Itu hasil Penelitian Kita sudah Banyak Nah itu Tergantung Bagaimana Pemerintah Mau menggunakan Hasil penelitian Kita Untuk Bisa Membawa Ini ya Permasalahan Yang ada Itu Tertanang Dengan Baik Kurang lebih Seperti itu Terima kasih Baik Mas Ulufi Terima kasih Banyak Atas penjelasannya Barangkali Mas Ruri Ingin Menanggapi Mas Terkait dengan Pertanyaan Tadi Bangka Mas Dari saya cukup Mungkin hanya Apa namanya Sebagai pendukung Saja Tadi Apa namanya Saya setuju Dengan disampaikan Mas Ruri Bahwa Di kampung Saya juga punya Teman Nah Teman saya itu Menurusan Pertanian Tapi Pada kenyataannya Dia juga Lebih memilih Untuk Bekerja Di bidang Yang lain Nah ini Memang Apa namanya Menjadi Permasalahan Baru Mungkin Seperti itu Mas Baik Terima kasih Banyak Terima kasih Banyak Mas Ruri Ini menarik Sebenarnya Pertanyaan Dari Bapak Atau Ibu Karena Memang Kita ketahui Kalau Kita boleh Kategorikan Ini kan Untuk Wilayah Pertanian Itu Ada yang Namanya Pertanian Ini kita Bagi dua Menjadi Pisans Dan Farmer Jadi Dulu Saya pernah Ikut Di Kajian Agraria Poesinya Di Ada Mata Kulainya Waktu itu Saya masih ingat betul Ada yang namanya Pisans dan Farmer Kalau Pisans ini Tanda kutip adalah Petani yang Gurum Sedangkan Kalau Farmer Ini adalah Petani yang cukup Mapan Jadi Mungkin Kalau Semisal Kita Bilang Disini Barangkali Bagaimana Cara kita Kemudian Menumbuh Kembangkan Para Petanian Yang Ada Di Indonesia Untuk Kemudian Para Generasi Terutama Milenial Untuk Mau Menjadi Petani Adalah Yang Perbanyak Daripada Para Farmers Itu Para Farmers Kemudian Dapat Menumbuh Kembangkan Perkenaan Bangsa Yang Pada Akhirnya Anekdot Daripada Persudah Soekarno Pada 1952 Itu Yani Petani Sebagai Penyangga Tataan Negara Indonesia Dapat Tercapai Itu Sangat Diharapkan Barangkali Bisa menjadi Satu hal Yang menarik Baik Ada Pertanyaan Lagi Barangkali Dari Panitia Baik Dari Melanus Ajol Bapak Atau Ibu Melanus Ini Tujukan Juga Kepada Kedua Narasumber Nah Ini Pertanyaannya Ada Dua Mas Suri Dan Mas Lutfi Ini Pertama Bagaimana Arah Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia Bagaimana Arahnya Dan Kemudian Yang Kedua Adalah Perubahan Jenis Makanan Pokok Mempengaruhi Pola Pertanyaan Kita Seperti Sago Atau Ubi Yang Sudah Pindah Ke Beras Bagi Apa Namanya Orang Papua Nah Ini Bagi Orang Papua Di Wilayah Timur Ini Saudara Kita Wilayah Timur Mohon Sarannya Baik Barangkali Kepada Mas Lutfi Dan Mas Ruri Sekarang Barangkali Mas Ruri Mas Ruri Maga Mas Mohon Ditanggapi Maga Mas Ruri Baik Terima kasih Hari Berkaitan Dengan Pertanyaan Dari Pak Siapa Ya Bisa Ditampilkan Lagi Pertanyaannya Mungkin Bisa Ditampilkan Lagi Pertanyaannya Oke Terima kasih Bapak Mungkin ya Bapak Melianus Ajoy Ini Tentang Pertanyaan Bagaimana Arah Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia Kalau Berbicara Tentang Ketahanan Pangan Itu Sebetulnya Lebih 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 Ini Lagi ya Dibandingkan Dengan Suasembada Pangan Tadi ya Kalau Suasembada Itu kan Kita Menciptakan Atau Memproduksi Sendiri Pangan Kalau Arah Kebijakan Pangan Di Periode-periode Sekarang Ini Mungkin Lebih kepada Mencukupi Kebutuhan Pangan Jadi Produksi Pertaniannya Itu Tidak Lagi Untuk Bersewasembada Jadi Lebih kepada Mencukupi Kebutuhan Masyarakat Terus Kemudian Ditopang Dengan Impor Dari Luar Jadi Apa Namanya Mungkin Lebih kepada Mencukupi Kebutuhan Pangan Masyarakat Indonesia Jadi Tidak Lagi Untuk Apa Namanya Tidak Lagi Untuk Bersewasembada Pangan Hal ini Karena Salah satunya Yang mungkin Itu tadi Banyak Anak Muda Yang Lebih Memilih Atau Mungkin Kearah Kebijakan Pemerintah Lebih Kepada Bidang Industri Penguatan Di Bidang Industri Tidak Lagi Untuk Apa Namanya Di Bidang Pertanian Terus Kemudian Perubahan Jenis Makanan Pokok Yang Mempengaruhi Pola Pertanian Kita Seperti Sago Atau Ubi Yang Sudah Pindah Keberas Pada Orang Papua Sarannya Tentang Perubahan Jenis Makanan Mungkin Pola Pertanian 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 Khususnya Beras Atau mungkin Juga Bisa dengan Melakukan Semacam Penyuluhan Yang lebih Gencar Ke Masyarakat Yang Melaksanakan Pertanian Mungkin Itu dari Saya Mas Kurang Lebihnya Mohon Maaf Baik Terima kasih Banyak Mas Ruri Ini Cukup Jelas Ya Barangkali Mas Lutfi Mas Mangga Mas Berkaitan Dua Pertanyaan Ya Terima kasih Atas Melian Sajoy Atas Pertanyaannya Pertama Tentang Bagaimana Arah Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia Sebenarnya Memang Harusnya Dari Awal Kita Ini Punya Blueprint Atau Cetak Biru Untuk Setiap Kebijakan Yang Ada Karena Karakteristiknya Indonesia Ganti Pemerintahan Ganti Kebijakan Apalagi Yang Paling Mendasar Beda Pemimpin Beda Presiden Beda Lagi Arah Kebijakannya Makanya Kemudian Soeharto Saat itu Membentuk Program Lima Tahunan Agar Jelas Acuan GBHN Pada saat itu Menggunakan GBHN Garis Besar Laluan Negara Sebagai Pedoman Acuan Segala Macam Program Pemerintah Kalau Sekarang Kemudian Apa Batas Masa Presidensial Juga Dijatahi Dua kali Maksimal Kemudian Kita harus Mengikuti Pemerintah Selanjutnya Pembangunan Rencana Pembangunan Yang sudah Dibuat Di Periode Atau Rezim Sebelumnya Agar Tidak Banyak Yang berubah Ubah Kalau Memang Ada Program 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 Yang sudah Bagus Itu Harus Diteruskan Di Periode Selanjutnya Jadi Arah Kebijakannya Saat ini Masih Berdasarkan Dari Rencana Jangka Panjang Yang sudah Dibuat oleh Bapak Nas Untuk Periode 2020 2025 Kita Berpatokan Pada Rencana Jangka Panjang Tersebut Untuk Masalah Pangan Ini Salah Satunya Dan Masalah Masalah Lainnya Kemudian Untuk Pertanyaan Yang Kedua Tentang Bagaimana Karakteristik Pertanian Kita Yang Perubahan Jenis Makanan Pokok Ini Memang Pengaruh Pertanian Di Daerah Timur Misalnya Yang Tadinya Sagu Ubi Sudah Beralih Ke Beras Saya Melihatnya Apa Ya Ini Suatu Hal Yang Mungkin Tidak Perlu Lagi Ditolak Ataupun Disesali Karena Memang Sudah Terjadi Seperti Itu Sekarang Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Bagaimana Memanfaatkan Situasi Itu Untuk Memunculkan Industri Kreatif Yang Baru Ataupun Menjadi Usaha UMKM Membuat Masyarakat Karena Lipi Juga Pernah Membuat Suatu Penelitian Tentang Keberadaan Database Makanan 15.000 Makanan Yang Merupakan Hasil Dari Pengembangan Kuliner Dasar Bangsa Indonesia Jadi Ketika Sudah Ada Beras Di Wilayah Timur Tidak Masalah Kemudian Bisa Menjadi Apa Kalau Saya Melihatnya Suatu Bentuk Usaha Baru Di Masyarakat Jadi Bisa Mengkreasikan Suatu Menu Makanan Baru Dengan Keberadaan Adanya Tanaman Beras Di Sana Karena Saya Yakin Juga Tetap Ada Pertanian Sagu Ubi Dan Bahan Makanan Lain Disitu Yang Bisa Menambah Khasanah Diversifikasi Tadi Keandekaragaman Makanan Masyarakat Jadi Secara Sendirinya Ketika Misalnya Terdapat Krisis Di Satu Bahan Baku Makanan Katakanlah Beras Yang Harga Yang Mengikuti Inflasi Mengikuti Keberadaan Stok Internasional Ketika Harga Beras Lagi Tinggi Kemudian Masyarakat Bisa Mengambil Produk Tangan Alternatif Yang Dijadikan Alternatif Oleh Pemerintah Seperti Jaguk Sagu Ubi Yang Intinya Mungkin Pemerintah Tidak Ingin Kita Terlalu Pusing Terlalu Tergantung Sekali Dengan Beras Jadi Kita Mungkin Diharapkan Untuk Bisa Adaptasi Dengan Berbagai Keadaan Yang Ada Karena Itu Memang Karakteristik Masyarakat Kita Sejak Dulu Di zaman Yang Susah Saat Penjajahan Pun Kita Masih Bisa Menemukan Alternatif Bahan Makanan Lain Untuk Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Kita Dan Menciptakan Produk-produk Kuliner Baru Di Kemudian Harinya Jadi Saya Merasa Apa Ya Bagian Dari Usaha Pemerintah Ini Menjeneralkan Atau Menjadikan Beras Ini sebagai Makanan Pokok Indonesia Itu Tidak Perlu Ditakutkan Karena Memang Anggap Saya Itu Etikat Baik Di Pemerintah Untuk Bisa Apa Memberikan Terus Kedaulatan Pangan Untuk Masyarakat Seperti itu Kalau dari saya Seperti itu Terima kasih Baik Terima kasih Banyak Mas Lutfi Saya Kira Barangkali Untuk sesi Diskusi Cukup ya Ini Apa Namanya Walaupun Ini sebenarnya Ada beberapa Pertanyaan Lain Tapi Saya Pikir Apa Namanya Kita Sudah Memasuki Waktu Ini Untuk Mungkin Beragama Islam Waktu Menjelang Zuhur Barangkali Teman-teman Saudara Kita Di Indonesia Tengah Atau Timur Ini Bahkan Sudah Zuhur Barangkali Kita Cukupkan Saja Terima kasih Banyak Kepada Kedua Narasumber Kita Pada Siang Hari Mas Lutfi Hayr Dan Mas Riyadno Yang Telah Memberikan Paparan Yang Cukup Menarik Berkaitan Dengan Persoalan Pangan Di Indonesia Dalam Perspektifnya Masa Lalu Atau Sejarah Mungkin Kalau Misalkan Boleh Saya Simpulkan Ini Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Kita Bisa Bisa Jadikan Suatu Tiang Panjang Bahwasannya Persoalan Pangani Persoalan Sangat Pelik Saya Bisa Bahasakan Bahwa Logika Tidak Akan Berjalan Tanpa Adanya Logistik Bahwasannya Seseorang Yang Lapar Tidak Akan Berfikir Dengan Baik Dan Oleh Karenanya Hal Ini Ini Diketahui Betul Setiap Pemerintahan Atau Rezime Yang Ada Yang Pada Akhirnya Menjadikan Pangani Menjadi Sumber Daripada Kebijakan Mereka Yang Utama Walaupun Kemudian Ada Beberapa Pemerintahan Mungkin Ketika Pada Masa Orde Baru Dia Itu Mungkin Dalam Artian Tentunya Ini Telah Mencapai Suasemada Kemudian Dalam Artian Tentunya Dilupakan Kembali Jadi Memang Pada Dasarnya Persoalan Suasemada Bangan Ini Adalah Persoalan Yang Panjang Yang Merlukan Jangka Yang Amat Panjang Terkait Dengan Dengan Sejarah Kita Dan Berhubungan Dengan Masa Pandemi Seperti Ini Pangan Menjadi Salah Satu Hal Yang Esensial Karena Memang Mau Tidak Mau Atau Suka Tidak Suka Orang Yang Kelaparan Akan Gampang Sekali Atau Mudah Sekali Dijang Giti Oleh Penyakit Ada Sudah Ada Beberapa Literatur Seperti Penyakit Pes Yang Begitu Merbak Waktu Di Malang Pada Masa Kolonial Ataupun Beberapa Penyakit Penular Lainnya Itu Terjadi Salah Satunya Karena Masyarakat Itu Kekurangan Pangan Jadi Mudah-mudahan Disini Kita Bisa Memberikan Sedikit Insight Kepada Masyarakat Ataupun Kepada Para Orang-orang Disini Untuk Kemudian Kita Dapat Lebih Konsen Kepersoalan Wilayah Pangan Ini Terima Kasih Barangkali Saya tutup Untuk Diskusi FGD Ini Saya Ada Sedikit Apa Namanya Tadi Mungkin Ibu 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 Telah Memberikan Suatu Pantun Ini Saya Mau tutup Lagi Lewat Lewat Pantun Ini Pantun Saya Gubah Ini Pantun Pantun Padi Jadi Menanam Padi Di Pematang Sawah Padi Dituai Berkah Rasanya Andai Ada Tutur Penutur Yang Salah Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Saya Aditya Mora Padiyatra Undur Diri Dari Sesi Diskusi Untuk Saat Ini Saya Kembalikan Lagi Kepada MC Ibu Miktah Husam Terima Kasih Banyak Terima Kasih Banyak Pak Adit Selaku Moderator Yang Sudah Memandu Acara Diskusi Kita Hingga Siang Hari Ini Demikian Tadi Kita Saksikan Sesi Diskusi Mengenai Suasumber Dapangan Bersama Pakar Di Bidangnya Terima Kasih Kami Ucapkan Kepada Kedua Narasumber Atas Paparannya Yang Sangat Menginspirasi Kami Juga Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Hadirin Atas Kehadiran Dan Partisipasinya Mengikuti Acara Ini Hingga Selesai Juga Kepada Semua Pihak Yang Telah Memantu Terselenggaranya FGD Kali Ini Tak Lupa Kami Mengingatkan Bahwa Link Presensi Sudah Tersedia Di Kolom Chat Silahkan Bapak Dan Ibu Mengisi Saya Yustaw Salami Selaku Pembawa Acara Pemewakili Panitia Pelaksana Memohon Maaf Atas Segala Kekurangan Selama Berlangsungnya Kegiatan Ini Sampai Jumpa Di FGD Selanjutnya Di lain Kesempatan Dengan Pembicara Yang Takalah Menarik Dan Tema Yang Cukup Menarik Juga Kami Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Salam Sehat Dan Salam Literasi Terima Terima kasih.